Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat sore, saya Agus Budiono MTH sebagai moderator dari Elios Theological School. Ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom Service ETS ini. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang berada dalam Facebook Live yang tidak dapat hadir di Zoom Service, acara ini juga disiarkan melalui Facebook Live. Dalam acara ini, ETS mempersembahkan sebuah dialog interaktif dengan tema apakah sabat masih relevan bagi orang percaya. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan narasumber yang mengisi acara diskusi interaktif ini. Yang pertama, pendeta Dr. Wanda Dumais dari Bible Independent Church. Dan yang kedua, pendeta J. F. Manulang dari GMAHK. Satu lagi, moderator dari pihak Adventist adalah Bapak Tapson Manik. Sebelum kita mulai acara diskusi ini, saya ingin memberitahukan format diskusi lebih lanjut. Yang pertama, sesi pertama adalah pemaparan materi debat, materi satu akan dibawakan oleh pendeta J. F. Manulang selama 15 menit. Materi kedua dibawakan oleh pendeta Dr. Wanda Dumais selama 15 menit. Ada lima menit waktu tambahan untuk moderator. Yang kedua, sesi kedua adalah sesi tanya-jawab yang dipimpin oleh Bapak Tapson Manik. Bapak pendeta J. F. Manulang akan bertanya sebanyak tiga pertanyaan dan dijawab oleh Bapak pendeta Wanda Dumais. Total waktu hanya 15 menit. Demikian juga sebaliknya, pendeta Wanda Dumais akan bertanya tiga pertanyaan dan dijawab oleh Bapak pendeta J. F. Manulang. Sesi ketiga akan dipimpin oleh moderator Agus Budiono, MTH. Adalah sesi peserta diskusi pertanyaan kepada narasumber. Masing-masing narasumber mendapatkan dua pertanyaan dari peserta diskusi. total waktu hanya selama 10 menit. Narasumber berhak mengajukan pertanyaan, menggantikan peserta diskusi bila tidak ada yang bertanya. Sesi keempat dipimpin oleh moderator Adventis. Narasumber bisa saling bertanya total waktu selama 10 menit. Dan yang terakhir adalah sesi kelima, closing statement. Itu adalah closing statement. Masing-masing narasumber akan memberikan closing statement selama 2,5 menit. Total waktu 5 menit. Dan yang terakhir, sesi ke-6 penutup. Moderator akan menyampaikan kata-kata penutup. Terima kasih. Sebelum kita memulai acara diskusi ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu sore hari ini, Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu pada kami, Tuhan, untuk para narasumber, para peserta yang telah hadir dalam sun service atau dalam Facebook Live untuk berdiskusi interaktif, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk acara ini, Tuhan, biarlah acara ini juga dapat lancar, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya juga, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk internet yang kami pakai, Tuhan. Kiranya, Tuhan, biarlah internet yang kami pakai dapat lancar selama acara diskusi ini. Dan kami juga berdoa, Tuhan, biarlah acara ini, Tuhan, hanya kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah kami masing-masing juga dapat memberikan, mengerti, Tuhan, apa yang disampaikan para narasumber ini. Terima kasih, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mulai masuk kepada sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi, materi debat. Saya beri materi pertama adalah untuk Bapak Pendeta J.F. Manulang selama 15 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Pendeta. Terima kasih, Bapak Pendeta Agus Budiono. Bolehkah saya minta supaya masing-masing presenter diperkenalkan? Terima kasih. Betul, Pak. Di randaun kita sebetulnya ada sesi perkenalan sebelum pemaparan. Jadi saya perkenalkan dulu dari Bapak Pendeta Manulang. Jadi nanti mungkin pada waktu giliran Bapak Wanda Bapak perkenalkan atau mau sekarang diperkenalkan bersama-sama. Bagaimana baiknya? Tadi saya sudah diperkenalkan, Pak Agus. Silakan, Pak Pak. Dari Pak Manulang. Silakan. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan narasumber dari Advent yaitu Pendeta J.F. Manulang. Tempat tanggal lahir di Siborong-Borong, Sumatera Utara 24 April 1959. Artinya sekarang berusia 62 tahun. Menikah dengan seorang istri bernama Meriati Nababan dan sudah dikaruniai empat orang anak, tiga putri, satu putra. Dan semuanya sudah menikah. Dan total lima orang cucu. Tiga cucu putra dan dua cucu putri. Pelayanan di dalam ladang Tuhan selama 37 tahun. mulai dari tahun 1984 sampai sekarang, 2021. Yaitu sebagai gembala jemaat di Sibolga, di Gereja Advent Sibolga dan Duri. Ini daerah Sumatera, kawasan tengah. Kalau di Indonesia bagian barat, ini masuk daerah Sumatera, kawasan tengah. Selama empat tahun, tiga bulan. Kemudian sebagai Direktur Departemen Pelayanan Gereja Masyai Advent hari ke-7 daerah Sumatera, kawasan tengah di Sibolga. Pada waktu itu, Sibolga adalah kantor pusat daerah Sumatera, kawasan tengah. Saat ini berkantor pusat pindah dari Sibolga ke Pekanbaru. Jadi waktu Sibolga selama tiga tahun. Kemudian sebagai redaksi atau redaktur penerbit Advent Indonesia Bandung cukup lama, 15 tahun, yang dikenal dengan nama IPH Indonesia Publishing House. Kemudian sebagai Direktur Komunikasi dan Kesehatan Beragama, maaf, Direktur Komunikasi dan Kebebasan Beragama Gereja Masyai Advent hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Jadi Advent di Indonesia ini terbagi dua union, yaitu Kawasan Barat dan Kawasan Timur. Kawasan Barat berpusat di Jakarta, Kawasan Timur berpusat di Manado. Jadi di Kawasan Barat selama empat setengah tahun. Dan kemudian pernah menjadi dosen Fakultas Filsafat Teologi Universitas Advent Indonesia Bandung selama empat tahun. Dan yang terakhir sekarang ini yaitu sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan dan Chaplain C Gereja Masyai Advent hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat selama delapan tahun. Nah pendidikan BA atau Bachelor of Art Kependetaan atau Sarjana Muda Kependetaan Teologi Pastoral di Universitas Advent Indonesia Bandung tamat tahun 1984. Kemudian pendidikan berikutnya MPTH yaitu Master of Pastor Theology Adventist International Institute of Advanced Study yang lebih terkenal dengan nama Ayas di Filipina tahun 1994 tamatnya maksudnya. Dan kemudian MPHIL atau Magister Filsafat Teologi Biblika Universitas Advent Indonesia UNAI Bandung tahun 2009 dan Doctor of Ministry Counseling Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta 2011 dan Doktor yaitu Doktor Teologi Biblika di STBI atau Sekolah Tinggi Baptis Indonesia atau juga disebut dengan Baptis Theological Seminary tahun 2016 di Semarang. Demikian perkenalan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Tuhan memberkati. Jadi sekarang dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Pak Manik atas perkenalan itu. Bolehkah diberikan saya hak untuk share script? Bisa Pak. Belum? Belum bisa. Sudah silahkan. Baik, untuk timekeeper boleh tolong dicek ya. Kalau nanti sudah 15 menit tolong diamarkan atau atau 2 menit sebelum 15 menit. Oke, relevansi sahabat hari ke-7 untuk buat percaya. Saya akan nyalakan timer mulai dari sekarang ya. Oke. Oke, ini presa posisi yang saya bawakan. Firman Tuhan, PL dan PB adalah satu kesatuan utuh yang tidak boleh dikotak-kotakan karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, prinsip Alkitab tetap berlaku sepanjang sejarah keselamatan walau ada hal-hal tertentu yang diskontinue seperti halnya sistem upacara dan berbagai ketentuan yang bersifat temporal, lokal, termasuk sipil, ada istirahat, bangsa Israel, dan jahudi. Tiga, prinsip yang universal dan kekal dari teks yang jelas harus menjadi penafsir bagi teks yang tampak kurang jelas, khususnya untuk menafsirkan tulisan Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Berdasarkan presa posisi itu, maka di sini saya akan memaparkan argumentasi bahwa sahabat hari ke-7 masih terus relevan bagi orang percaya dengan argumentasi yang bersifat Alkitabia berpusat kepada Kristus dan eskatologis. Yang pertama, sahabat bermula dari Tuhan, bukan dari manusia. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguruskannya dan seterusnya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan perhentian kepada umatnya yang menerima yang menerima sahabat yang menerima sahabat terketujuh. Marilah kepadaku semua yang telelesu dan berbemberat. Aku akan memberikan perhentian rest kelegaan kepadamu. Jadi dengan menguruskan sahabat kita mendapat rest di dalam Kristus. Yang kedua, Tuhan memberi berkat di seling 58, 13, 14. Jika engkau tidak menginjaki jagung sahabat dan tidak melakukan segala urusanmu pada hari kudusku dan seterusnya, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Engkau akan menaiki puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan dan engkau akan makan dari milik pusaka Yaakub sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Jadi ada berkat ya. Yang ketiga, Tuhan memberikan kekudusan. Hari-hari sahabatku kuberikan kepada mereka sebagai tanda, sebagai sign off bahwa akulah Tuhan mereka dan mereka adalah umatku yang menguruskan mereka. Jadi kita lihat dalam kejadian dua ini, memang di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas ya. Tapi kalau dilihat di dalam bahasa Indonesia ini ialah bahwa Tuhan itu rested on sahabat. Di dalam bahasa aslinya yisbot, artinya bersahabatlah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri itu bersahabat. Dan dia berikan kelahiran kepada manusia supaya manusia juga bersahabat. Itu argumentasi yang pertama. Yang kedua, sahabat sudah ada sebelum 10 perintah diberikan. Keluaran 16, saya tempat, lalu berhormatlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit, pujar roti, dan seterusnya. Apakah mereka hidup menurut hukumku? Jadi sekalipun hukum itu diberikan di kelahiran 20, tetapi sebenarnya secara prinsip hukum itu sudah ada. Buktinya apa? Tuhan menguji mereka, apakah mereka setia kepada hukumnya atau kendaknya. Kemudian ayat 5, kita lihat bahwa Tuhan memberikan mujizat setiap hari satu bagian, hari keram dua bagian. Dengan perkataan lain, sebelum 10 perintah diberikan, Tuhan telah mendidik umat Israel melalui mujizat mana, bahkan selama 40 tahun. Mujizat mana selama 10 tahun, 40 kali 52 sahabat, sama dengan 2080, bukan sekadar masalah makanan, tetapi menekankan anugerah, grace, pemeliharaan, dan keselamatan umat Israel dari Tuhan. Jadi sahabat itu sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang memelihara dan menyelamatkan. Dengan demikian, kita juga sekarang ya umat Tuhan, apabila kita setia dalam menurut kendak Tuhan, dalam hal sahabat terketujuh, kita tetap menerima mujizatnya setiap hari. Argumentasi ketiga, sahabat adalah tanda kekudusan umat Tuhan, dan peringatan bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Jadi sikali 2 bulan 12, ini tadi sudah saya sampaikan, hari-hari sahabat, kukuburikan kepada mereka menjadi peringatan atau sign, atau os, atau tanda ya, diantara mereka, supaya mereka mengetahui akulah Tuhan. Jadi dengan menyangkal sahabat, berarti kita menyangkal Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang menguruskan umatnya. Ayat 20, kukuburikanlah hari-hari sahabatku sehingga menjadi peringatan atau tanda atau os, supaya mengetahui akulah Tuhan. Yang tidak menguruskan sahabat, berarti Tuhannya bukanlah jahwe atau elohim. Oke, sahabat merupakan tanda atau sign, os, bahwa Tuhan itulah yang menguruskan. Tanpa sahabat, kekudusan itu hilang. Sahabat juga menjadi peringatan, tanda sign, bahwa Tuhanlah Allahnya. Yang tidak menguruskan sahabat, Allahnya bukanlah Tuhan, Yahweh Elohim. Empat, sahabat disertai janji berkat Tuhan dan disiplin bagi mereka yang tidak setia. Berkatnya, jesai 58.13, tadi saya sudah bacakan, tetapi warningnya tidak setia, maka mereka itu terkait ya, orang-orang yang tidak menguruskan sahabat cenderung kepada berhala-berhala. Sama seperti orang yang menyangkal penciptaan, mereka itu hanya menerima teori evolusi. Tuhan memberikan umat yang setia, memberkati umat yang setia, dan juga mendisiplin umat yang tidak setia, menurut perintahnya. Argumentasi kelima, Yesus disebut Tuhan atas hari sahabat, dan bukan Tuhan atas hari lain. Marcos 2.27.28, anak manusia, Tuhan, Yesus Kristus adalah juga Tuhan atas hari sahabat. Lord of the sahabat. Dia tidak pernah disebutkan Lord of the other day. Memang Tuhan yang menjadikan hari Minggu sampai hari Jumat, tapi dia secara spesifik Tuhan atas hari sahabat. Dan ketentuan ini belum pernah diubah sampai sekarang. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sahabat dia adalah untuk manusia, bukan manusia untuk sahabat. Jelas di sini, sangat erat kaitan antara sahabat, di mana Tuhan adalah Tuhan dari sahabat, dan juga sahabat itu untuk manusia, bukan hanya untuk orang jahudi. Yesus Kristus disebut adalah Tuhan atas hari sahabat, dan menegaskan bahwa sahabat diubah untuk manusia, merujuk asal-usul manusia dari Taman Eden sebelum Mananusa. Dengan demikian, sahabat bukan hanya untuk orang jahudi. Perlu dicatat bahwa Markus seorang penulis yang menekankan keinsanian atau kemanusiaan Yesus sebagai hamba yang melayani manusia. Dengan demikian, manusia itu bersifat generik, bukan hanya satu bangsa atau suku atau kaum. Argumentasi ke-6, Yesus tidak pernah meniadakan sahabat yang dijadikan, tetapi sahabat jahudi atau sahabat tradisi jahudi, Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang jahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari sahabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Oke, di sini orang jahudi mau membunuh Yesus karena dianggap bukan benar-benar meniadakan, dianggap meniadakan sahabat dan juga karena Yesus menyambahkan dirinya dengan Tuhan. Jadi konflik jahudi dengan Yesus Kristus bukan karena dia meniadakan sahabat Alkitabiah, tetapi karena dianggap melanggar atau meniadakan aturan sahabat Yahudi yang ketentuannya tidak boleh menyebukkan orang pada hari sahabat, termasuk juga tidak boleh melewati perjalanan yang disebut dengan seperjalanan sahabat dan banyak larangan lainnya. Yesus menegaskan bahwa menyebukkan orang sakit pada hari sahabat adalah perbuatan baik, termasuk melepaskan ternak yang jatuh ke dalam lubang tidak dilarang. Sedangkan orang-orang jahudi melarang itu. Jadi itu tidak Alkitabiah. Itulah yang dilanggar Yesus bukan aturan sahabat secara Alkitabiah. Saya kutip di sini komentari dari Nonadven yang bernama John Gill dan juga Matthew Paul. Dia bilang apa? Orang-orang jahudi menganggap Yesus melanggar sahabat as they imagine. Jadi sangka-sangka mereka bukan sebenarnya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak menghancurkan itu. Karena kalau sekarang dia menghancurkan dia tidak akan berbuat kasih karunia kepada orang-orang yang miskin dan orang yang melarat. Bahkan juga Matthew Paul berkata in their opinion. Jadi opini orang jahudi yang menganggap Yesus melanggar sahabat. Tetapi Yesus sendiri tidak melanggar sahabat. Karena dialah yang membuat sahabat itu. Masa dia yang membuat dia yang melanggar? Sudah jelas tidak. Argumentasi ketujuh. Lukas sesuatunya penulis Injil Non-Jahudi justru paling banyak menulis tentang sahabat. Dalam tulisan dokter Lukas tidak kurang dari 25 kali kata sahabat. Dalam Injil Lukas 16 kali dan 9 kali dalam kisah para rasul. Apa isinya? salah satunya penulisan penulisan kitab yang menulis adalah dokter Lukas sekiranya dalam ajaran dan telah dan Yesus dan juga Paulus bahwa sahabat tidak lagi relevan alias tidak berlaku karena sudah diubah pasti dia tidak akan menulis secara demikian. Namun dialah yang paling banyak menulis tentang kebenaran sahabat sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas dan kisah para rasul. Yesus datang ke Nasaret tidak ada pada Injil lain. Yesus adalah Tuhan hari sahabat Yesus mengingatkan sahabat dengan kesembuhan dan keselamatan jadi ini bukan legalisme sahabat itu selalu berkaitan dengan keselamatan salvation sahabat adalah hari diantara kematian yaitu Jumat dan kebangkitan minggu jelas ya bukan hari lain Paulus dan rekan-rekannya beribadah pada hari sahabat di Antioquia di Pisidia ya pada suatu hari sahabat hampir seluruh Antioquia berkumpul pada hari sahabat mendengarkan firman Allah yang dibakukan oleh Paulus perlu dicatat bahwa Paulus adalah rasul kepada non-Jahudi yang mendengarnya juga kebanyakan adalah non-Jahudi jadi jelas jadi ini bukan untuk orang-Jahudi di Thessalonica tiga sahabat berturut-turut Paulus dan rekan-rekannya masuk ke rumah ibadat membicarakan bagian-bagian dari kitab suci membuktikan kepada orang-orang Yahudi dan non-Jahudi bahwa Yesus adalah Messias di sini betaperatnya kaitan Yesus dengan keselamatan dan sahabat di Korintus orang-orang non-Jahudi Paulus berbicara di rumah ibadat untuk meyakinkan orang-Jahudi dan non-Jahudi bahwa Yesus adalah Sang Messias yang dijanjikan ternyata justru kebanyakan yang menyebut kebenaran ini adalah orang-orang non-Jahudi argumentasi terakhir umat Tuhan di akhir zaman setia kepada perintah-perintah Tuhan wahyu 12-17 wahyu 14-12 maralah naga itu atau iblis itu kepada perempuan itu atau jemaat itu ya jemaat yang benar dia marah kepada siapa kepada jemaat penerus di akhir zaman yang menuruti hukum-hukum Allah karena mereka juga memiliki kesaksian Yesus yang penting disini adalah pada zaman ketekunan orang-orang kudus siapakah orang-orang kudus itu orang-orang kudus itu atau saints itu adalah yang menuruti perintah Allah karena mereka beriman kepada Yesus kita lihat disini menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus adalah disebutkan dalam bahasa selenya adalah entolais tau teu jadi ini bukan nomos nomos itu berkaitan dengan aturan-aturan tradisi-tradisi kejahudian tapi entolais commandment firman dasa titah 10 firman menuruti perintah Allah commandment of God yaitu entolais tau teu jadi jelas disini bahwa secara eskatologis sabat tetap berlaku sabat bermula dari Tuhan dan bukan dari manusia sabat sudah ada sebelum 10 perintah diberikan sabat adalah tanda kekudusan umat Tuhan dan peringatan bahwa Tuhan adalah Allah mereka sabat disertai janji berkat dan disiplin bagi yang tidak setia Yesus disebut Tuhan atas hari sabat dan bukan Tuhan atas hari lain Yesus tidak pernah menyediakan sabat yang dia jadikan tetapi dia melanggar tradisi sabat orang Yahudi Lukas salah satunya penulis injil dan sejarah non-Jahudi justru paling banyak menulis tentang sabat dalam injil Lukas dan kita para rasul seorang doktor dari Australia yang bernama Anthony Kent dalam disertasinya membuktikan bahwa sabat yang bukan eh sabat yang tertulis di dalam kisah para rasul dan Lukas yang ditulis oleh dokter Lukas merupakan satu kontribusi diantara injil sinoptik karena dia lebih banyak mengupas sabat ketimbang injil lain yang terakhir umat Tuhan di hari zaman setia kepada perintah-perintah Tuhan banyak terima kasih Tuhan Yesus berkati kita semua Haleluya Amin Terima kasih untuk sebentar saya mau kasih tau waktunya ya jadi hanya digunakan 12 menit 8 detik terima kasih terima kasih untuk Bapak Pendeta Jeff Manulang untuk pemaparan materinya dan waktunya masih sisa 2,5 menit dari waktu yang disediakan selama 15 menit mungkin ada tambahan untuk itu Pak untuk waktunya atau sudah saja Bapak Pendeta Manulang oke jadi saya terkesan dikejar-kejar karena 15 menit lain kali kalau ada pertemuan saya minta 30 menit supaya saya bicara lebih tenang terima kasih oke terima kasih Bapak untuk selanjutnya pemaparan materi yang kedua saya persilahkan Bapak Pendeta Dr. Wanda Dumais untuk memaparkan materinya waktu dan tempat kami persilahkan baik ayo mulai waktunya ya silahkan Pak silahkan Pak oke terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Manulang yang sudah menyampaikan presentasinya baik saya akan mulai dari pengertian sahabat ya jadi sahabat itu dari kata sin betau ada tiga kata di sini tiga huruf di sini sin betau kalau di dalam bahasa Ibrani itu adalah sores gitu ya sores tinggal ditambahkan huruf hidup jadi sin betau ini menjadi sahabat dari mana sebenarnya pengertian sahabat ini jadi kita mesti tahu dulu sebelum kita bicara kemana-mana jadi saya mau buktikan bahwa pengajaran sahabat di Advent itu sesat gitu ya salah tidak sesuai dengan Alkitab makanya kita kembali lagi nanti bisa didebat oleh teman-teman yang ada di sini atau narasumber atau siapapun kejadian dua ayat dua sampai tiga tadi sudah disinggung-singgung saya akan ulangi dalam bahasa Indonesia Anda tidak menemukan kata sahabat itu jadi harus diperiksa kepada pengertian yang asli ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah iya kata berhenti saya berikan highlight di sini yellow pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptan yang telah dibuatnya itu saya menggunakan Masoretic Text Genesis 2 kita bisa lihat disini jadi dikatakan disini waikal Elohim bayom HCBI HCBI itu hari ketujuh ya ingat baik-baik jadi sahabat itu bukan hari ketujuh sahabat itu adalah berhenti lihat disini jadi hari ketujuh itu HCBI lihat disitu kemudian Melaketov kemudian dikatakan Aser Asa Wayisbot lihat disini tadi saya sudah sampaikan tiga huruf tadi yaitu Sinbetau atau sahabat kenapa dia dikatakan Wayisbot karena ini adalah bentuk orang ketiga tunggal merupakan kata kerja di dalam bahasa Ibrani jadi sahabat itu artinya berhenti atau beristirahat bukan hari Sabtu kali lagi saya tekankan sahabat itu artinya berhenti beristirahat bukan hari Sabtu karena hari Sabtu disini adalah HCBI disini dikatakan bayom kemudian diulang lagi disini HCBI saya kasih kuning kemudian dikatakan Mikal Melaketov kemudian Eser Asah oke ya jadi Wayisbot itu adalah bentuk kau imperfect orang ketiga tunggal yang tertarik belajar bahasa Ibrani nanti ikut kelas kami Eleos Theological School nah saya buktikan argumen ini lihat bahwa ada 71 kali kata Sabat yang dipakai di dalam perjanjian lama Sin Betau tadi Sabat ya itu semuanya menerjemahkan dengan kata berhenti beristirahat atau melepaskan saya buktikan disini satu ayat saya contohkan kejadian 8 ayat 22 selama bumi masih ada takkan berhenti henti stop jadi dikata itu adalah kata sabat tadi tadi kata Wayisbot itu karena ada kata orang ketiga tunggal Elohim Wayisbot begitu ya Elohim itu adalah bentuk tunggal dan Wayisbot itu adalah bentuk ketiga jadi ala kita itu adalah satu dan ala kita itu adalah tiga tritunggal muncul disitu nanti kalau bahas tritunggal saya bisa tunjukkan jadi selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai kata berhenti adalah kata sabat nanti baca terus ayat itu kemudian keluaran lima ayat lima lagi kata viral lihat sekarang telah berlalu telah terlalu banyak bangsamu di negeri dimasakan kamu hendak menghentikan jadi sabat disitu sabat artinya berhenti atau beristirahat bukan sabtu jadi sabat bisa terjadi pada hari apa saja sekarang saya maju lagi argumen ini mohon maaf Pak Dumais interupsi sebentar silahkan ada beberapa yang japri ke saya lewat WA katanya tidak bisa masuk lagi oh iya namanya siapa kalau menggunakan nama asli saya buka kalau namanya aneh saya tidak akan buka karena ini terbuka umum beritahu saja saya buka namanya siapa saya pun tidak tahu dia gunakan pakai nama apa saya yakin pakai nama yang benar saja gini Pak ada nama spotifik ini saya tidak buka saya juga tentu tidak tahu maksudnya begini maksimumnya dia bilang tadi sudah kapasiti maksimum 100 kah enggak saya punya ini unlimited anda bisa masuk terserah ini masih saya buka ada satu tadi saya sudah approve artinya Pak mereka juga tidak berbicara juga kalau kita tidak kasih dikasih masuk saja sudah sudah dimasukin ini cuma 100 99 peserta saja yang ada saya dikasih screenshot tadi maksimum sudah reach maksimum kapasitinya oh gitu kemarin Bapak bilang kan seberapa saja bisa oke nanti itu teknis saya lanjutkan ini sudah terpotong menitnya tadi oke tidak apa-apa soal itu kita kasih waktu satu menit tambahan itu masalah teknis tidak apa-apa nanti gampang memotong penjelasan saya nanti moodnya hilang oke pulang ya jadi sabat artinya berhenti atau beristirahat bukan sabtu maka sabat bisa terjadi pada hari apa saja lalu sebenarnya perintah sabat itu dimana yang pertama apakah kejadian 2 ayat 2 sampai 3 ini merupakan perintah saya kira tidak tidak ada perintah di sini siapa yang bisa buktikan bahwa ini adalah perintah tidak ada kata perintah di situ begitu ya ini adalah sebuah narasi lalu di sini praktek sabat yang pertama kali itu kapan apa itu sabat yang pertama apa itu sabat yang paling kudus saya akan simpan hal ini nah saudara sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara praktek sabat yang pertama kali dilakukan di dalam Alkitab begitu ya berfirmanlah Tuhan keluaran 12 ayat 1 sampai 3 kepada Musa dan Harun di tanah Mesir bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tiap tahun katakanlah kepada segenap jemaat Israel atau jemaat Israel tanggal 10 bulan ini 10 Nisan adalah praktek sabat yang pertama kali dilakukan oleh orang Israel jadi ini praktek yang pertama disini nanti ada urutan kalender Yahudi nanti sebentar saya masukkan ini karena saya menganggap ini perlu karena akan ada pertanyaan disitu nah kapan kata sabat dalam Alkitab Indonesia muncul pertama kali baru dikeluaran 16 ayat 23 praktek sabat sudah dilakukan dikeluaran 12 tapi penggunaan kata sabat baru muncul dikeluaran 16 ayat 23 lalu berkatalah Musa kepada mereka inilah yang dimaksudkan Tuhan besok adalah hari perhentian penuh sabat yang kudus istirahat lagi kata Sin Betau itu tadi nah perintah sabat yang pertama jadi ini tadi kata sabat yang pertama muncul keluaran 16 lalu perintahnya dimana perintahnya itu di dalam Sinaitic Covenant Law of Moses or Torah oke Taurat ya hukum Taurat keluaran 20 ayat 1 dan 2 lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman ini akulah Tuhan Allah mu dan selanjutnya lalu ayat 8 sampai 10 ingat ingatlah dan kuduskanlah hari sabat ini baru perintah resmi the official command to the people of God we never have any word of sabat and the command before that so this is the first time the very first time keluaran 20 ayat 8 sampai 10 Anda bisa baca disitu saya kasih kesempatan saya tidak akan baca ayat ini sebentar ada yang mau masuk lagi saya bukakan sebentar ya oke kemudian ya kita lanjut lagi lihat penegasan dari Tuhan keluaran 31 ayat 13 katakanlah kepada orang Israel ingat baik-baik orang Israel demikian akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara kepada orang Israel ya itulah peringatan turun temurun diatakan oleh Tuhan lalu keluaran 31 16 17 ini penting lagi maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat tidak dikatakan gereja masehi adven hari ketujuh karena orang gereja masehi adven hari ketujuh bukan orang Israel bagaimana kok melakukan sabat sampai bilang tadi sabat itu yang tidak melakukan sabat tidak selamat tidak melakukan perintah Tuhan itu omongan ngawur maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal nanti saya buktikan antara aku dan orang Israel untuk selama-lamanya gitu kan lihat lihat perjanjian sabat itu adalah perjanjian untuk orang Israel yang pertama lalu sunat juga itu perjanjian untuk orang Israel ini roma 4 ayat 11 saya maju ke dalam bahasa perjanjian barunya lihat ya ada sabat sabat yang dipelihara ini teknis sabat mingguan sabat hagadol sabat mefarsin sabat roskode sabat sufa adar satu adar dua purim tisabeaf nah kamu kolhamot dan sebagainya sudah 10 yang saya catat lihat disini lihat disini ini penting law of moses misfot ada berapa misfot ini mahasiswa saya tahu 613 613 dibagi dalam 248 positif command and then 365 negative command some of them lihat some of them saya tunjukkan ya some of them dikatakan disini lihat saya copy ini beberapa saja saya akan tunjukkan lihat kepada orang Israel you need to learn Torah and teach it dikatakan disitu you need to honor those who teach and know Torah lihat ya kemudian dikatakan circumcise all males on the eight day after they birth orang Israel hari ke-8 harus disunat to rest ya hukum ke-87 ingat baik-baik tolong dicatat misfot mencatat hukum yang ke-87 dari 613 to rest on the 7th day hari ke-7 itu untuk orang Israel bukan untuk GMAHK jangan salah mengerti begitu kan Anda bukan orang Israel masa Anda maunya melakukan sabat di hari satu not to do prohibited labor on the 7th day not to do prohibited labor on the first day of the Passover to rest on the 7th day of Passover ada sabat Passover juga kemudian dikatakan ada 7th day of Passover you need to be rest namanya apa sabat rest on Savot ada lagi Savot yang ke-100 saya sengaja mengutip ini bagian-bagian yang penting not to do prohibited labor on Savot and then Ros Hosanna and then Ros Hosanna and then Sukkot and then Semini Atseret Semini Atseret itu adalah hari menjelang Yom Kipur Begitu ya jadi nah ini beberapa yang ingin masih ada waktunya Pak siapa tadi oke berapa lama lagi satu menit Pak dua menit lagi Pak saya sudahi aja gak masalah saya sudahi aja supaya tidak terpotong terima kasih oke terima kasih ternyata sudah ternyata maaf tadi sempat ternyata sudah 16 menit 20 detik tetapi tadi dipotong satu menit saya ambil lalu ya untuk sesi seksi tanya jawab silahkan Bapak ada pendeta mau masuk gak bisa pendeta siapa pendeta siapa pendeta jurusan lagi tolong dibuka baik silahkan diulang lagi nanti saya oke baik jadi untuk sesi tanya jawab ini ini kan 2x15 menit jadi saya akan atur begini pendeta menulang pertama kali bertanya jadi tidak tiga pertanyaan sekaligus tetapi punya kesempatan tiga kali jadi masing-masing tiga kali pertanyaan tetapi berselang-seling bergantian pendeta menulang pertama pertanyaan satu menit kemudian pendeta Dumais menjawab empat menit jadi itu dianggapkan lima menit oke demikian seterusnya dan mohon izin untuk pertanyaan yang pertama dijawab oleh Pak Dumais empat menit tetapi ketika Pak Dumais bertanya kepada pendeta menulang empat setengah menit demikian nanti seterusnya kenapa ada setengah menit tambahan karena supaya digabungkan di sana si penanya boleh merespons jawaban yang diberikan oleh yang ditanya jadi saya kasih tambahan setengah menit paham ya oke baik pertanyaan pertama dari pendeta menulang satu menit nanti Bapak Dumais empat menit dan mulai berbicara ketika saya sudah persilahkan silakan pendeta menulang boleh di unmute terima kasih di dalam hal sabat orang-orang Kristen terbagi dua kubu satu yang disebut dengan sabatarian satu lagi nama non-sabatarian oke sabatarian terbagi dua kubu juga sabtu dan minggu atau any days tetapi non-sabatarian itu tidak ada sabat manapun pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta Dumais Bible Independent Church apakah termasuk kepada sabatarian atau non-sabatarian atau termasuk kemana terima kasih baik itu saja pertanyaannya karena masih ada waktu itu nomor satu oh ya jadi sebetulnya saya kasih satu menit itu boleh dua pertanyaan tapi yang relevan yang penting yang penting waktunya belum habis sorry saya tadi lupa mengatakan jadi bukan hanya tiga ya pokoknya artinya kesempatannya yang tiga kali maksudnya kesempatannya pertanyaan kedua oke pertanyaan kedua tadi Bapak katakan bahwa sabat itu bukan pada hari ketujuh oke dari kejadian dan kita bisa buktikan sebenarnya secara gramatikal bahwa Tuhan itu beristirahat pada hari ketujuh maka bersabatlah Tuhan pada hari ketujuh tetapi Bapak menyangkal bahwa sabat itu dikaitkan dengan hari ketujuh tetapi baru Bapak sampaikan nanti itu dikeluaran sekarang pertanyaan saya dimana di dalam teks Alkitab bahwa sabat hari ketujuh atau katakanlah paralelnya dengan sekarang ini Sabtu telah diubah atau dialihkan kepada hari lain entahkah itu minggu atau hari lain terima kasih baik Pak Dumais apakah sudah nangkap pertanyaannya sudah gampang sekali dijawab ini oke kalau begitu silahkan 4 menit mulai dari sekarang saya kasih timer pertanyaan gampang BIC tidak menganut sabat BIC tidak percaya bahwa hari minggu itu adalah sabat sabat itu artinya berhenti dan aturan untuk melakukan sabat menurut Torah itu pada hari Sabtu itu adalah untuk orang Yahudi jadi itu jawaban saya yang ringkas lalu pertanyaan yang kedua tadi adalah apakah sabat itu sudah dihentikan gitu ya menurut Pak Menulang ya pertanyaannya sabat tidak dengan hari lain sabat tidak pernah diganti dengan hari lain untuk sabat hari ketujuh karena sampai sekarang orang Israel masih bersabat tapi tidak ada perintah untuk melakukan hal itu bagi orang non-Yahudi jadi itu jawaban saya tidak ada jawaban yang panjang silahkan waktu Bapak cuma satu menit tadi digunakan jadi masih panjang waktunya artinya pertanyaan itu sudah dianggap cukup dengan jawaban seperti itu ya dari Bapak Wanda cukup oke jadi nanti ketika Bapak Wanda bertanya disitu kesempatan Bapak Manulang merespons jawaban itu sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukannya oke sekarang kita kasih waktu lagi kepada Bapak Dumais silahkan bertanya satu menit dari sekarang baik saya bertanya kembali tadi katakan gramatikal maksudnya apa itu gramatikal tadi sekarang kita harus clear dulu saya mau tanya kepada Pak Manulang kita mau clear dulu sabat itu artinya berhenti atau hari ketujuh satu itu kedua coba buktikan gramatikalnya apa tadi saya dengar ada gramatikal itu dua pertanyaan itu oke terima kasih baik waktunya tidak sampai tunggu Pak saya akan persilakan menjawabnya tunggu oke jadi waktunya tidak sampai satu menit sudah digunakan sekarang Bapak Manulang menjawab mulai dari sekarang silahkan iya silahkan Pak terima kasih pakai buktinya ya gramatikal ya jangan asal ngomong saya mau lihat apakah betul ada gramatikalnya oke jelas dikatakan disini dalam kejadian dua ayat dua ini ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu jadi pada hari ketujuh itu sudah selesai berhentilah dia bersahabatlah dia pada hari ketujuh jadi jelas disini secara tekstual evidence baik dalam terjemahan King James Version on the seventh day God ended his work which he had made and he rested on the seventh day Bapak bilang tadi sabat itu bukan hari ketujuh seven day itu HCBI tadi saya sudah buka di dalam bahasa sekarang saya baca tekstnya jangan lupa Bapak jawab karena ini kan bukan hanya untuk Bapak ini buat semua yang hadir disini termasuk untuk mahasiswa Bapak baik tekstual evidence menyatakan Tuhan itu bersahabat on the seventh day dengan demikian secara logika argumentasi seventh day is the seventh day itu jelas saya kira tidak perlu dipersoalkan lagi jadi Bapak menggunakan word study tetapi Bapak menggunakan apa namanya itu word study di ayat-ayat lain misalnya dalam word study di ayat-ayat lain oke sebentar bagaimana ini bagaimana ini jangan menuduh tanpa ada bukti coba lihat lihat ulang dong sebentar lupa saya belum selesai bicara ini ini saya tunjukkan Bapak Dumais tunggu Pak Bapak Dumais biar dia biar pendetaman ulang selesai maaf maksud saya iyalah Bapak tadi banyak membahas mengenai penggunaan kata sabat oke kita diamarkan oleh pengguna-pengguna kamus theological dictionary misalnya TDOT itu khususnya yang disebutkan oleh para sarjana linguistik sekolah sih kata itu punya makna sesuai dengan konteks bukan secara mengumpulkan kata-kata dimana-mana walaupun memang ada maksudnya jadi jelas disini he rested dia bersabat on the seventh day dengan demikian hari sabat itu adalah hari ketujuh meyakinkan dan pas tidak perlu dipersoalkan terima kasih oke langsung ya saya jawab ya lebih enak begitu ya supaya flow-nya nggak habis ya tidak sebentar sebentar oh sebentar Pak Pendeta Manulang waktunya masih ada dua menit lagi apakah tidak di karena karena Pak Wanda Dumais tidak akan menanggapi ini langsung kecuali nanti ketika Pak Menulang sudah mengajukan pertanyaan Bapak ambil waktu dari situ jadi 4,5 menit oke Pak Menulang sudah selesai atau masih gramatikalnya mana gramatikal yang saya tanya saya tambah sedikit lagi mana gramatikal yang saya tanya tadi belum ada oke para sarjana linguistik dengan berbagai terjemahan baik terjemahan bahasa Indonesia apa itu sarjana linguistik sebentar lupa saya kan belum selesai bicara Bapak Wanda mohon Pak jangan disahut-sahut Pak itu namanya debat kusir jadi ini harus tertib silahkan saya akan perlakukan hal yang sama baik-baik terima kasih maaf oke terima kasih dari semua terjemahan yang ada di tangan kita sekarang ini baik edisi cetak maupun digital tidak ada yang membantah bahwa dia berjalan pada hari 7 dia bersahabat pada hari 7 apakah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia atau dalam dialek bahasa-bahasa daerah dan semua mereka itu adalah pakar-pakar biblika Pak jadi jangan Bapak sendiri yang menyebutkan HCBI itu memang HCBI itu hari 7 tapi HCBI itu dikaitkan dengan bahwa dia itu yes both dia berhenti atau rested jadi artinya walaupun Bapak katakanlah mungkin lebih hebat dari segi bahasa berani dari yang lain-lain tapi Bapak tidak bisa mengelibui orang-orang di sini demikian oke berarti sepertinya waktunya sudah habis dari Bapak Bapak Menulang oleh karena itu sekarang Bapak Menulang bertanya pertanyaan sesi keduanya selama 1 menit yang bisa 1 atau 2 pertanyaan nah nanti pada waktu itu kalau Bapak Wanda mau tanggapi apa yang dikatakan itu respons ya merespons pertanyaan merespons jawaban yang diberikan Pak Menulang silahkan kalau Pak Menulang sudah siap untuk mengujukan pertanyaan saya hitung mulai dari sekarang 1 menit sudah Pak siap oke silahkan terima kasih Daniel 7 25 ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi ia disitu adalah tandu kecil oke tandu kecil ini anti-Kristus atau mungkin sebagian berkata anti-Krist ya anti-Krist itu menentang yang maha tinggi bagaimana caranya dia menentang maha tinggi dengan cara menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi apa lagi yang dilakukan ia berupaya atau bersaham mengubah waktu dan hukum oke dan mereka maksudnya umat Allah yang maha tinggi itu diserahkan ke dalam tangannya ke dalam tangan anti-Krist selama satu masa dua masa dan setengah masa pertanyaan saya hukum mana yang diubah yang ada kaitan dengan waktu mengubah waktu dan hukum waktu dan hukum itu Pak itu saling berkaitan ya kalau terjemahan dinamis saya bisa berarti mengubah waktu yang di dalam mengubah hukum yang di dalamnya ada waktu sekarang dengan adanya kelompok-kelompok yang non-sabatarian bahkan menganggap bahwa sabat itu hari ke-7 itu bukan untuk orang Kristen sekarang coba Bapak jelaskan dulu ubah yang diubah oleh tanduk kecil atau antir ke situ waktu dan hukum mana terima kasih baik udah itu aja Pak buka dulu Pak itunya di unmute Pak suaranya Pak maaf 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 oke oke maaf oke pertanyaannya sudah diberikan saya pikir sudah difahami waktu untuk Bapak Wanda Dumais 4,5 menit dari sekarang baik itu pertanyaan gampang Sally Advent selalu suka memakai ayat itu katanya mengubah waktu dan mengubah hukum itu itu nanti mereka kaitkan dengan paus mengubah waktu gitu antikris itu gitu adalah satu entitas atau satu pribadi yang akan datang ketika gereja sudah terangkat jadi antikris berhubungan dengan orang Israel jadi nanti pada saat antikris datang in the middle of the tribulation itu maka antikris akan mengubah hukum-hukum ibadah begitu jadi yang jelas disitu terkait dengan praktek ibadah orang Israel ada disitu ada berkaitan dengan persembahan korban ada berkaitan dengan korban harian korban pagi dan korban petang yang dulu salah ditafsirkan oleh William Miller 2300 itu gitu tapi sayang sih orang Advent nggak mau belajar dari William Miller William Miller sendiri tidak setuju orang Advent untuk menjalankan hari ketujuh Sabtu itu gitu dalam literatur saya sudah periksa itu itu Alan White menentang William Miller sudah kehilangan suara katanya malaikat ketiga pada waktu itu dia bilang seperti itu William Miller tidak men-support sebenarnya orang Advent sehingga ada dua gerakan yaitu Christian Advent dan Christian Seven Day maksud saya Seven Day Adventist jadi yang dimaksud disitu Pak sudah jelas tadi hukum-hukum ibadah yang dirubah dan sebagainya tidak ada masalah itu itu saja dari saya sudah Pak jadi supaya lebih jelas difahami pemirsa ini untuk pemirsa karena waktu Bapak masih ada jadi apakah itu sudah terjadi apa belum belum terjadi jadi belum terjadi terima kasih cukup Pak jawabannya waktu Bapak masih ada cukup pertanyaannya itu gampang jawabannya ringkas saja oke kalau begitu sekarang giliran Bapak yang bertanya untuk dijawab oleh Pendeta Manulang dan saat Pendeta Manulang bertanya disitu boleh ambil waktu untuk menanggapi apakah jawaban yang diberikan tadi sesuai atau tidak artinya terserahlah mau merespon jawaban itu baik sekarang Pak Wanda silahkan satu menit mulai dari sekarang baik saya tanya ya jadi kepada Pak Manulang kenapa Advent hanya mengambil hari ketujuh sabat itu tapi tidak melakukan bagian-bagian hukum yang lain dari Torah ada 613 Torah itu harus dilakukan orang Advent cuma melakukan sabat hari ketujuh mana ini yang blow on ini saya matikan dulu nih yang blow on ini begitu ya tadi mengganggu suaranya dia sudah emosi lalu mengeluarkan kata-kata kotor begitu ya tidak dibenarkan begitu nanti saya tahu saya akan berucap kata kotor saya akan langsung hapus tadi siapa yang teriak saya tidak dengar apa yang diucapkan apakah ya katakan blow on blow on itu siapa Grace Pongilatan saya katakan blow on Grace Pongilatan sebentar ibu ini Grace Pongilatan yang saya dengar saya akan remove langsung ya Bapak Wanda itu tidak pantas kata-kata itu ya dengar ada suara perempuan saya dengar cuman tidak jelas oke sekarang kita pemilatan ya tapi gak apa-apa karena tadi saya gak tahu siapa yang ngomong itu tapi saya tahu dia punya mikrofon yang kebuka saya justru tidak dengar kata yang diucapkannya apa tetapi saya dengar ada suara jadi saya tidak tahu itu suara apa sih sebetulnya cuman Bapak Wanda yang saya dengar mengatakan yaudah lah oke lah jadi siapapun dia jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata hinaan dulu disini saya sudah tegur oke baik sekarang saya ulang saya riset saya anggap yang tadi Bapak Bapak Wanda belum sampaikan Bapak ulangi lagi mengajukan pertanyaan pertanyaannya sabat itu untuk orang Israel kalau sabat untuk orang Israel orang Advent harus konsisten melakukan hukum yang lain harus disunat pada hari ke-8 kemudian harus melakukan lagi sabat-sabat yang lain tapi orang Advent hanya menghormati sabatnya Sabtu itu itu satu kenapa begitu lalu yang kedua saya mau balik lagi tadi pertanyaan berkaitan dengan gramatikal tadi Pak kelihatan Pak Manulang hanya ngomong saja gramatikal gramatikal semua orang bisa ngomong harus bisa dibuktikan begitu bahwa sabat itu artinya berhenti begitu sabat itu artinya berhenti bukan hari ke-7 kenapa karena orang Israel bisa bersabat di Yom Kippur yang jatuhnya bukan pada hari Sabtu lalu ada sabat Pasca yang jatuhnya bukan di hari Sabtu lalu ada sabat apa Ros Kodes Hakamol kemudian Betifa tadi sudah saya sampaikan begitu jadi sabat itu artinya berhenti Anda buktikan dulu sabat itu Sabtu atau berhenti itu pertanyaan saya dua pertanyaan silahkan terima kasih silahkan Bapak menulang mulai dari sekarang jadi sebelum menjawab itu kalau mau tanggapi dulu pertanyaan sebelumnya itu silahkan oh pertanyaan sebelumnya saya tanggapi iya kalau Bapak mau menanggapi pertanyaan yang Bapak ajukan tadi saya tanggapi tadi pertanyaan saya itu dari 7.25 kalau memang itu hanya hukum kepacara orang Yahudi bahwa dia mengubah waktu dan hukum ternyata itu bukan bukan kaitannya dengan orang Kristen atau Tuhan di hari zaman buat apa tanduk kecil atau antikris mempersoalkan itu toh itu bukan untuk umat percaya jadi itu nonsens tidak benar oke pertanyaan yang pertama mengapa Tven hanya menerima sabat terketujuh tidak ikut aturan-aturan yang lain jawabnya sabat hari ketujuh yang diterima oleh Tven adalah sabat creation oke dan yang kedua sabat sebagai lambang keselamatan eksodus sedangkan sabat upacara atau bayangan itu sudah over pada waktu Tuhan Jis disalibkan it is finished the last time jadi kita tidak ada kaitan dengan sabat-sabat bayangan oke khususnya tadi yang Bapak kutip itu dari imamat pasal 23 kita tidak ada kaitan dengan itu jadi bukan dari keluaran 23 oke jadi kita percaya sabat eksodus ten komment secara prinsip yang berasal dari sabat creation bahkan juga di dalam kita wahyu yang ditujukan kepada generasi terakhir umat Tuhan wahyu 14 ayat 7 takutlahkan Allah muliakanlah dia sebab telah tiba saat penghakimannya oke sembahlah dia yang telah menjadikan langit bumi laut dan semua mata air pengadilan Tuhan dikaitkan dengan kesetiaan terhadap sabat di air zaman itulah sebabnya game mahaka faithful to the creation dan juga faithful to redemption dan juga menyambut parusia kedatangan Tuhan yang kedua kali oke kemudian tadi apa tadi yang berikut pertanyaan satu lagi programatikal tadi mengenai hari berhenti oke terima kasih tadi saya sudah sampaikan bahwa semua terjemahan Alkitab di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dan dialek yang lain itu menyatakan maka berhentilah Tuhan pada hari ketujuh jadi hari perhentian itu hari ketujuh memang benar perhentian itu pada orang-orang Israel bisa any days termasuk tadi yang Bapak sampaikan itu hukum-hukum pacara itu hari-hari raya itu menjadi sabat perhentian penuh buat mereka tetapi Advent tidak bertitik tolak kepada hari-hari perhentian umat Israel karena itu sudah over jadi kita itu back to creation dan juga back to the last event Wahyu 14 ayat 7 bahkan juga tadi saya sampaikan Wahyu 12.17 Wahyu 14.12 bahwa umat yang setia yang menjadi pusat sasaran murka iblis atau setan itu adalah yang setia kepada perintah-perintah Tuhan entolais toteou bukan kepada nomos yaitu aturan-aturan jahudi termasuk tadi Bapak sebutkan itu ada 113 bukan ke situ kita ya itulah yang dilanggar oleh Tuhan Yesus dalam misinya makanya sering dia bentrok tetapi Yesus mengembalikan back to the original rencana Tuhan semula bahwa sahabat itu menjadi berkat jadi orang Advent memang bukan Israel secara badani tetapi mengapa Advent itu pelihara sahabat atau kuruskan sahabat Markus 2.27.28 Tuhan adalah Tuhan atas hari sahabat dan sahabat dibuat untuk manusia jadi saya adalah manusia maka sahabat adalah untuk saya dan juga buat kita semua terima kasih waktu Bapak sebetulnya masih ada sekitar 40 detik lagi tapi boleh gak nih diperjajah maksudnya begini siapa tahu sepertinya Bapak belum jawab dengan Pak As jadi begini supaya lebih nyata jadikan yang dimaksud Bapak Wanda Dumais sahabat itu artinya bukan ketujuh bukan itu artinya itu sebentar sebentar bukan ketujuh tetapi bukan ketujuh tetapi apakah karena sahabat bukan ketujuh maka Allah menguduskan ada hari pertama kedua ketiga keempat kelima atau keenam selain hari ketujuh atau hanya hari ketujuh saja di dalam siklus mingguan di luar yang tahunan tadi itu Pak jadi tolong diperjelas terima kasih saya jalankan waktunya lagi sahabat non-creation dan sahabat non-keluaran 20 itu bisa any days oke tetapi sahabat creation tak bisa tidak pasti hari ketujuh dan keluaran 20 dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari sahabat enam hari lamanya kamu melakukan segala pekerjaanmu tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan Allahmu janganlah kau bekerja anakmu laki-laki anak perempuan dan seterusnya itu sebab enam hari lamanya Allah menjadikan lagi dan bumi dan pada hari ketujuh dia berhenti hari ketujuh bersahabat di hari ketujuh itu lesopnya dia memberkati dan menguruskan hari sahabat itu jadi buat apa Tuhan memberkati hari sahabat dan memberikan perhentian kalau tidak ada kaitannya dengan manusia dia tidak berhenti buat diri sendiri dia kan Tuhan gak perlu dia istirahat buat apa dia berkati dirinya waktunya habis oke jadi dia berkati manusia terima kasih baik sekarang kesempatan yang ketiga Bapak Pendeta Manulang yang bertanya kepada Bapak Wanda Dumais silahkan satu menit dari sekarang terima kasih kita mengetahui bahwa the last message from Jesus Christ to the church pada zaman itu yaitu kitab ke-27 di dalam perjalanan baru Apokalupsis The Revelation of God sebagaimana saya sampaikan dalam paparan saya maralah naga itu setan kepada perempuan itu yaitu jemaat wawih pasal 12 siapakah keturunan atau generasi perempuan itu yang menuruti perintah-perintah Allah sekarang saya mau tanya dari 10 perintah Tuhan yang dianggap adalah hukum moral bagi umat Kristiani oke kenapa iblis sangat benci kepada umat Tuhan yang setia kepada entolai atau itu oleh karena beriman dan mau menyaksikan Jesus kalau memang sahabat itu tidak dimaksudkan untuk umat Tuhan di hari zaman terima kasih oke pak pendeta Dumais sudah nangkap pertanyaannya ya oke 4 setengah menit mulai dari sekarang silahkan baik saya mau balik sebentar tadi mau jawab masalah sahabat creation ya sebelum saya masuk ke situ karena ada hubungannya terkait dengan kolose mudah-mudahan Pak Manulang bisa membaca ini kolose kolose 2 16-17 ya sini dikatakan meontis hemas krineto n brosei hn posei hn nere kemudian eoretis he kemudian nomenias he sabaton gitu ya kata sabaton ini kalau orang advent mau konsisten seharusnya yang batal itu adalah semua karena kata sabaton ini adalah kata yang plural jadi bukan hanya sabat yang disebut dengan upacara tapi juga sabat hari ke-7 itu semuanya sudah dibatalkan ketika Kristus mati di kayu salib gitu kan kalau kita baca di sini semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus tadi Bapak menyinggung tentang hukum moral Bapak tanya ke saya saya tidak mempercayai itu sebagai hukum moral itu adalah hukum Taurat dan hukum Taurat itu sudah selesai ketika Yesus datang begitu jadi hukum Taurat tidak mengikat orang percaya jadi saya tidak mengatakan bahwa saya membatalkan sabat lalu saya menerima sembilan hukum lainnya tidak hukum hukum perjanjian lama sudah tidak berlaku Pak Manulang begitu jadi orang Kristen itu berjalan dengan kebenaran Yesus sendiri begitu begitu jadi itu jawaban saya terhadap apa tadi wahyu nah sekarang kalau kita memahami tentang saya sebenarnya kurang puas tadi Pak Manulang menjawab berkaitan dengan sabat itu karena tidak clear definisinya sabat berhenti atau hari ketujuh karena apa karena tadi saya sudah jelaskan sabat yang pertama dimulai oleh orang Israel kenapa orang Advent kok berkata bahwa sabat creation tidak ada orang yang sesudah itu bersabat Adam tidak pernah bersabat Abraham tidak pernah bersabat keturunan-keturunan mereka tidak pernah bersabat sabat pertama dilakukan Israel ketika di Mesir begitu itu yang ingin saya clearkan begitu jadi supaya terarah diskusi ini karena kita bicara tentang sabat sabatnya harus fokus dulu jangan lari kemana-mana lari ke antikris dan sebagainya antikris itu belum ada jadi tidak perlu mempersoalkan antikris kalau di dalam koloses ini sudah dibatalkan lihat sabaton itu plural jadi sabat upacara dan sabat hari sabtu sudah tidak dilakukan lagi kenapa orang Advent tidak konsisten dengan ayat itu kolose 2 16-17 ayat 16 jelas berkata di sini sabaton jadi ada kata plural di situ genetik plural dan netral dan ini juga artikelnya juga sudah jelas sama jadi saya tidak menganut hukum moral Pak yang dikeluaran 20 itu tidak orang Kristen tidak menganut hal tersebut itu adalah hukum Taurat dan hukum Taurat dengan jelas Matius 5 17-18 itu sudah dibatalkan oleh Kristus Kristus datang untuk menggenapi Yesus adalah orang Yahudi dia melakukan tetap melakukan hukum Yahudi anak taat kepada hukum itu dengan jalan menjadi kutuk jadi tetap kalau mau persoalkan Paulus dan sebagainya semua mereka orang Yahudi orang Yahudi tidak pernah berhenti melakukan hukum-hukum mereka tapi tidak ada catatan orang Kristen melakukan sabat dimana ada orang Kristen melakukan sabat tunjukkan kepada saya begitu kalau bisa tunjukkan hal itu bagus saya akan masuk Advent kalau Anda bisa tunjukkan itu silahkan oke waktu Bapak pas habis nah sekarang pertanyaan kesempatan terakhir dari Bapak Wanda untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Pendeta Menulat tadi ada yang saya sempat lihat di chat bertanya kapan waktu bagi kami untuk bertanya sesudah sesi ini ada sesi berikutnya dimana partisipan boleh mengajukan pertanyaan kepada masing-masing narasumber masing-masing dua orang bertanya kepada narasumber artinya kepada Bapak Wanda dua orang kepada Bapak Menulang dua orang nanti rekan saya Bapak Agus Budiono akan memoderasi bagian itu nah sekarang tetapi nanti kenapa hanya tadi kan sudah disebutkan bahwa peserta itu lebih dari seratus tapi ternyata tetap masih seratus yang boleh masuk ternyata memang kapasitasnya seratus jadi mungkin mohon maaf mungkin Bapak Wanda berpikir ini unlimited karena screenshot yang diberikan kepada saya itu adalah sudah mencapai kapasitas berarti bohong ya oke lah mungkin di kesempatan kita berikan maksudnya kita usahakan link yang boleh sampai 500 lah itu masalah teknis bukan masalah bohong itu teknis aja kalau Pak Wanda tahu itu berapa banyak pasti Pak Wanda akan kasih tahu karena itu bilang unlimited jangan anggap bohong itu Pak dari tadi Bapak menyerang melulu jelas Pak Bapak tidak baik juga Pak Buk Marsela itu fakta bohong Pak Buk Marsela itu tidak bohong karena unlimited itu unlimited itu tolong diskusi dengan tenang tolong secara akademik dan sebagai orang rohani ya biar saya yang berbicara ya jadi begini Bu pada waktu Zoom ini belum dilakukan saya itu sudah bertanya kepada Bapak Wanda berapa kapasitas dia bilang unlimited ya setahu saya setahu saya unlimited itu mungkin setahunya tidak usah dipermasalahkan lagi tidak usah masalah itu masalah teknis tidak bohongkan itu sudah jangan bilang bohong lagi ya bohong itu teknis kita usah dipermasalahkan Pak Uco kalau masih Pak Uco kalau masih seperti itu saya akan remove Anda ya sebentar peringatan ya tolong tolong kita kita dewasa dalam diskusi tolong diskusi Bapak Bapak Wanda itu tadi makanya sebetulnya saya minta saya salah teknis dan moderator itu diberikan ke host supaya orang lain tidak bisa berbicara sendiri tetapi Bapak tidak kasih saya ke host supaya supaya tidak boleh siapapun berbicara ketika tidak diizinkan tapi oke jadi dalam hal ini barangkali Bapak Wanda tidak tahu kapasitasnya hanya 100 karena mungkin selama ini tidak pernah mencapai seperti itu namun sejujurnya kalau kita apply itu kita tahu kapasitas kita itu berapa itu sebetulnya tapi tidak apa-apa oke masalah teknis nggak usah diperpanjang jangan diperpanjang betul setuju silahkan jadi lebih baik kita ke substansi saja kembali ke saya ya saya tanya ya pertanyaan dari Bapak Wanda satu menit kepada pendeta Menulang silahkan baik sekarang saya tanya kepada Pak Menulang kenapa sabat itu mulai dilakukan pada saat Israel itu di Mesir saya punya bukti Abraham tidak bersabat saya punya bukti Adam tidak bersabat tidak ada catatan apapun mereka bersabat karena itu sabat itu pertama kali dimulai di Mesir kenapa hal ini Anda bisa buktikan satu kedua tadi saya ingin menyinggung terus mengenai kolose 2 ayat 16 Anda katakan Anda mulai melakukan sabat dari creation sabat yang mana tidak ada bukti sabat itu buktikan kepada saya sabaton itu berhenti dua-duanya silahkan oke waktunya masih 36 detik jadi cukup cukup ya oke baik silahkan Pak Pendeta Menulang tanggapi tadi pertanyaan Bapak itu boleh direspon juga silahkan mulai dari sekarang 4,5 menit pentatuk atau 5 jilid buku Musa walaupun itu sebenarnya disebut ke 5 jilid atau panca jilid atau pentatuk sesungguhnya itu adalah 1 oke Alkitab itu tidak bisa dikotak-kotak tidak bisa-bisa itu satu kesatuan secara prinsip yang berlaku prinsip-prinsip Alkitab yang universal dan kekal bukan yang temporal dan dan apa namanya itu lokal ya itu berlaku oke jadi dengan demikian walaupun tidak dicatat di situ bahwa Adam bersahabat Nuh dan Abraham tidak bersahabat karena fokus di penulis bukan ke sana kitab kejadian itu menceritakan mengenai asal mula bangsa ya tetapi sudah diawali bahwa semua itu berawal dari Tuhan Tuhan lah pencipta sahabat bukan manusia oke bukan dari Israel itu yang pertama yang kedua kenapa orang Israel itu mulai bersahabat di Mesir oke jawabannya karena memang mereka sudah ditekan selama 400 tahun atau katakanlah mulai dari Abraham merantau ke sana itu ke Tanah Karan 430 tahun sebenarnya tidak semua tekst alkitab itu harus menceritakan mengenai sahabat karena temanya bukan sahabat temanya itu Tuhan yang mempunyai wawenang ya berotoritas dalam mencipta dan juga menyelamatkan sama seperti di keputusan konferensi Jerusalem kisah pasal 15 tak disebutkan di situ mengenai hal-hal lain hanya tidak boleh makan makanan yang persembahan kepada berhala atau darah dan sebagainya tapi bukan berarti mereka bebas dari aturan lain jadi ada hal-hal yang tidak disebutkan bukan berarti tidak ada secara nyatanya hanya tidak tertulis oke tapi secara prinsip karena itu dari Tuhan dari kejadian kitab awal sampai wahyu kitab omega itu sebenarnya menjadi satu kesatuan ya karena kita percaya alkitab itu belum menjawab mengerpretasi dirinya sendiri Abraham bersahabat atau enggak coba jawab aja secara tekstual evidence tidak tapi Bapak percaya bersahabat atau enggak saya percaya dia bersahabat oh agamanya apa Pak ya Advent agamanya penyembah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi laut dan semua isinya oh gitu ya jangan Bapak jawab-jawab ini kan bagian saya sekarang ya tapi enggak jelas soalnya jawabannya kurang puas artinya kalau Bapak kurang puas ya itu nanti sampaikan Bapak ada closing statement kok lanjutkan Pak iya itu soal Bapak atau tidak bukan urusan saya keterangan Bapak juga bukan urusan jangan karang-karang jawabannya Pak Wanda minum dulu lah Pak Wanda minum dulu lah biar konsentrasi saya mau diskusi itu kalau dokter itu jangan melecehkan sesama teman diskusi Pak saya mau dokter itu jawabannya bagus jangan karang-karang jawabannya itu jawaban karang itu kayak jawaban Pak Wanda juga karang-karang jangan karang-karang gak benar itu sombong 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 saya jadi pendeta Wanda ini jubuk biasa jadi sombong nih sombong ya sombong rohani ini oh gitu nanti kita bangun diskusi dengan hari kita oh ternyata orang BMH AHK juga bisa kalau orang BMH nggak disusnah kalau orang BMH nggak disusnah marah orang 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 itu dia pada aneh jangan jangan mehakimi Pak Wanda oke saya teruskan dia bagi saya jadi tunggu 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 sebentar oke tolong semua tolong semua berdiam berdiam diri saya nggak bisa jawab Pak Wanda mohon berdiam Pak Wanda boleh nggak semua dulu Pak Wanda makanya makanya Bapak Wanda sebetulnya saya merasa ini saya merasa Bapak Wanda punya andil untuk membuat situasi ini runyam karena saya sudah minta supaya hanya saya sebagai moderator dan Pak Budiono diberikan co-host supaya yang lain tidak bisa bicara kecuali kita izinkan berbicara dengan cara seperti ini semua bisa berbicara artinya Pak Wanda pun punya peran untuk mengizinkan hal ini terjadi karena semua bisa unmute sendiri saya selalu minta semua orang bisa unmute ketika saya sedang mengaparkan sesuatu karena saya interaktif tapi kalau dalam situasi diskusi terbuka seperti ini Pak Manik sebentar coba Pak Soni Londa bicara dulu silahkan Pak Soni Pak Moderator kalau begitu bilang sama saudara-saudara aku adven itu dia hanya Bapak Moderator aja yang berhak untuk menegur Pak Wanda jangan biarkan itu mereka saudara-saudara aku adven itu dia sampai keluarkan kata-kata sombong nggak boleh begitu oke lanjut Pak bukan cuma adven Pak diskusi kok nggak ada semua kok jadi begini itu makanya tadi saya minta dari awal termasuk masih sebelum jum dimulai saya sudah minta saya itu diberikan co-host yang lain itu di mood semua dan Bapak Wanda katakan iya tetapi ketika harinya tiba seperti ini tidak seperti itu maaf saya bicara kami berkomentar di chat tidak mengularkan kata-kata dengan membuka un-mood itu Pak tolong siapa yang memulai itu memulai menganggut kemudian menyeleneng menyeleneng keluarkan kata-kata demikian silahkan adven adven itu orang-orang adven itu yang ngomong-ngomong kayak begitu yang kayak pareman itu itulah adven semuanya itu diamlah begitu lanjut terima kasih saya tidak dengar suara itu apa tetapi yang saya dengar jelas adalah justru Bapak Wanda yang mengatakan blow on katanya Ibu Grace mengatakan lebih dahulu saya tidak dengar saya juga tidak berbohong saya juga dengar, tidak berbohong Pak Wanda tadi seorang Ibu bilang blow on saya yang dituduh saya yang dituduh Nabi Marahman, Nabi Parahmana Mas Lam dari pihak Aten yang duluan bilang blow on yang bilang sesat siapa? Paris mau bicara kalau tidak masalah tapi jangan keren-keren akan sesat Bapak sudah mau disembuh kan semua ada buktinya kalau sampai dibilang begitu karena ada buktinya, buktikan juga kalian kesampak Tuhan ada suara halau, 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 halau jangan lawan bicara jangan kita bergaduh kalau semua diam kalau semua diam ini hanya bisa diam ini hanya bisa diam kalau dari pihak host meng-mute semua dan hanya diberikan untuk moderator tetapi ini pun Pak Wanda tidak melakukan itu padahal sudah saya minta ini kan aneh saya mute orang buka lagi Pak itu ya artinya Pak Pak buat settingannya orang tidak bisa mute dan unmute masing-masing hanya berikan itu kepada saya dan moderator dua narasumber kayak aja nggak buka mute kok keluar suara hei Ibu diamlah kalau dari tadi banyak mulu dari tadi nggak usah ditanggapi berarti setelah jadi ciptaan Pak Dumais ini akhirnya kita menciptakan keributan tenang ya silahkan Pak Katon mulai Pak dibuka dulu dibuka dulu kalau pemaparan searah Pak saya sering minta supaya semua partisipan bisa mute unmute karena saya butuh respons dari mereka tapi kalau dialog seperti ini Pak sebaiknya memang semua di mute supaya lebih teratur jadi saya lihat pendeta saya pendeta Manulang bertenang diri saya katakan ada juga sahabat saya dari Advent yang masih ditanggap bicara saya sudah mute tadi Anda buka nggak usah bicara atau Bapak tidak tahu buat settingnya kasih saya ke host Pak dulu udah bicara aja udah bicara nggak usah teknis banyak waktu terbuang ayo silahkan silahkan gara-gara Bapak yang menciptakan ini Pak cuma sebentar saja Pak Wanda hanya kasih dia co-host dan dia akan kunci semua semua peserta iya Pak Wanda waduh saya sudah kunci ini saya sudah kunci lihat orangnya buka lagi kunci Pak kasih co-host itu bukan kunci saya masih bisa bicara saya masih bisa bicara Pak Wanda jadi kalau Pak Wanda nggak bisa kasih co-host supaya selesai kalau nggak nggak selesai selesai oke oke sekarang bicara silahkan sudah saya sudah saya bunuh sekuritinya silahkan buka dulu Pak Topsan dibuka dibuka dulu Pak oke nah ini saya sudah bisa bicara apakah yang lain masih bisa unmute sendiri coba tes dulu pendetaman ulang unmute bisa kah coba tidak bisa ya oke tidak bisa oke baik oh iya Pak Wanda kasih saya host jadi oleh karena itu saya kasih dulu Pak Wanda sebagai co-host bentar saya atur dulu oh iya saya nggak bisa buat co-host jadi saya unmute aja ya oke sebentar maksudnya unmute bagaimana saya bisa bicara silahkan ya maksud saya pendetaman ulang saya mau buat co-host tapi hanya ada bisa make host saya sudah bisa bicara sudah oke baik kita terima kasih ya teman-teman semua kita perlu menjaga dan mengontrol diri kita terima kasih yang sudah mengontrol dirinya terima kasih juga kepada yang sudah berbicara karena apapun yang Bapak Ibu katakan itu sebetulnya tujuannya bagaimana supaya berjalan dengan baik oke nah sekarang yang bagian sesi terakhir ini ini adalah tadi Bapak oh iya sebetulnya tadi masih pertanyaan dari Bapak Menulang yang sedang dijawab oleh Bapak Wanda karena itu sudah boyar jadi sekarang supaya lebih fair Bapak Menulang ulangi pertanyaan sesi ketiga ini dan Bapak Wanda jawab pertanyaan sesi ketiga ini apakah saya salah ya jadi salah yang terbalik pendeta Wanda yang tadi mengajukan pertanyaan dan pendeta Menulang memberikan jawaban begitu ya jadi supaya lebih fair Bapak ulangi lagi pertanyaannya Bapak Wanda ulangi Bapak Pendeta Manulang akan memberikan jawaban lagi silahkan Pak Wanda ya pertanyaannya buktikan kepada saya bahwa orang-orang sebelum Musa itu bersahabat begitu itu satu tunjukkan buktinya jangan hanya apa ya berkata-kata alasan-alasan yang tidak masuk akal itu satu kedua apa yang dimasuk dengan sabat pertama dan apa yang dimasuk dengan sabat yang paling kudus silahkan oke terima kasih saya sudah sampaikan tadi silahkan dijawab dari sekarang oke saya sudah sampaikan sebenarnya tadi bahwa Pentatuk atau lima kitab Musa walaupun itu kelihatannya terpisah tapi sesungguhnya itu satu kesatuan jadi tidak semua petunjuk Tuhan itu harus dinyatakan di kitab kejadian secara tekstual di kitab kejadian Abraham Nuh dan sebagainya itu tidak bersama tetapi secara prinsip karena mereka menyembah Tuhan yang menjadi pencipta langit dan bumi dan sumat air saya yakin walaupun tidak tertulis bahwa mereka juga tidak menyimpang dari kendak Tuhan bahkan juga di perjanjian baru Yus disebutkan Tuhan atas sari sabat Tuhan atas sari sabat bukan hanya untuk orang Yahudi karena sabat di buat untuk manusia jadi dia tidak tidak refer ke orang Yahudi tunggu 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 pak sebentar sebentar maksudnya jangan terlalu melebar jawab pertanyaan yang tadi saya tanya gak usah itu jawabannya pak lagi di jawab nanti bapak bisa sampaikan di komentar bapak kan silahkan jangan dipotong pak oke terima kasih soal nanti bapak terima atau tidak itu gak apa-apa karena saya juga boleh tentu menerima keterangan bapak oke masing-masing memberikan jawabannya jadi kalau mau buktikan secara tekstual tidak ada karena memang tidak selamanya secara tekstual harus bisa dibuktikan tetapi secara keseluruhan ya buku yang pertama kejadian sampai wahyu yang terakhir itu itu satu persatuan terintegrasi karena the bible interpret itself oke mengenai kolose dua bukan bukan apa yang dimaksud dengan sabat pertama dan sabat yang paling kudus silahkan saya tidak lihat ayatnya dimana tertulis tapi secara prinsip selain sabat hari ketujuh itu adalah sabat bayangan dan aturan-aturan jahudi bukan bukan itu pertanyaannya pak apa yang dimaksud dengan sabat pertama dan yang kedua apa yang dimaksud dengan sabat yang paling kudus silahkan apa maksudnya pak sabat pertama ini adalah pertama kali terjadi hari sabat itu maksudnya oke lalu sabat yang sabat yang paling kudus itu apa sabat yang paling kudus itu apa silahkan boleh dikasih ayatnya dulu supaya saya bisa lihat ayatnya dikasih dulu ayatnya supaya saya bisa baca ya maksudnya apakah bapak Wanda mengajukan pertanyaan itu berdasarkan satu ayat atau di luar ayat bapak bertanya oh dari tadi penjelasan saya saya sudah jelaskan tadi silahkan oke saya tidak bisa jawab kecuali ada tekstnya supaya bisa saya tidak bisa jawab tidak bisa jawab ya maksudnya pak pendeta jadi kapan pertama terjadi sabat yang pertama ada dua memang maknanya ini pertanyaan sabat Israel sabat Israel dengar sabat Israel itu adalah sabat pertama makanya disebut dengan sabat Hagadol itu satu kedua sabat yang paling kudus itu adalah sabat Yom Kipur Anda penganut sabat nggak tahu hal ini ya memalukan jadi saya tahu pak arahnya bapak ke sana saya tahu Anda jangan menjawab saya tidak jawab Anda host saya tidak menjawab saya bertanya kepada menulang kalau saya mau ini saya sudah sebutkan tadi tetapi di dalam hati saya sudah tahu itu aranya saya tahu pak saya tahu memang saya tahu oke boleh saya jawab jadi itu makanya saya tadi mau arahkan saya tanya saya perjelas apakah berdasarkan yang tertulis atau di luar yang tertulis tertulis karena tidak ada yang tertulis di dalam Alkitab sabat pertama itu kecuali yang di kejadian dua itu sabat yang pertama oke silahkan lanjut saya tanggapi tertulis makanya tadi saya minta tekstualnya dimana saya bisa baca jadi tidak ada istilah di Alkitab itu yang sebut sabat pertama oke kalau ada yang yang tunjukkan sama saya itu jawaban saya tidak ada sabat pertama tidak disebutkan sabat pertama oh gitu jadi yang bersabat siapa yang pertama saya mau tanya yang bersabat siapa jangan begitu dong pak kan bapak bertanya saya jawab bapak tim itu tidak saya sudah cukup cukup waktunya ya jadi yang bersabat pertama itu ya Adam dan Hawa lah Adam dan Hawa bersabat pertama Anda buktikan ke saya coba Anda buktikan sabat pertama di kesempatan lain ketika kita sebagai narasumber apa ketika ketika saya sebagai narasumber oh anda mau diskusi dengan saya nah kan bapak sudah ngajak sebelumnya oh menulang aja dokter gak bisa jawab anda lagi begini pak sebar pak pendeta menulang ini ini kan pendeta menulang senior tadi banyak sekali dia punya gelap dia sendiri gak bisa jawab apalagi anda kan bapak sendiri minta saya sebagai mendiskusi bapak cuman kan saya tidak terima sekarang diskusi tentang keselamatan ya any subject you want oke dan kalau saya masih pengen saya masih pengen sabat ini pak sebetulnya saya jawab disini lagi ya saya tanggap disini lagi disini lagi jadi gini pak ya saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang tertulis kecuali bapak tunjukkan ayahnya baru saya bisa tafsirkan atau keterangan jadi saya juga banyak pertanyaan tapi kalau tidak berserkan teks saya tidak mau tanya oh gitu iya oke saya lanjut ya kalau C2 berapa tadi 16 16 waktunya 1,5 menit lagi oke sedikit aja nih karena ini juga lebih tapi karena tadi kan tidak tidak produktif maksudnya tidak bersih saya kasih share screen kalau C2 share screen sebentar hanya 1 menit kasih pak pak manik pak manik yang host gak bisa nih belum bisa kasih share screen ya ya oke silahkan oke mantap oke kitab kolosa itu adalah kitab atau surat yang ditulis oleh Paulus sekitar tahun 61 bersama-sama dengan Nevesus dan juga tentunya Filemon dan berdekatan dengan itu Filipi Timotis dan Titus oke inilah sebenarnya yang diamarkan oleh Paulus dalam suratnya itu ya dan ini saya ambil bukan dari tulisan orang Advent ya jadi ada tiga hal yang di warning oleh Paulus beware of empty philosophies hati-hati dengan filsafat kosong hati-hati dengan legalisme agama hati-hati dengan orang-orang yang membuat disiplin ya supaya tampak dia beribadah oke secara secara spesifiknya yang ditentang oleh Paulus yalah Gronosticism dan Advent tidak ada dengan Gronosticism legalisme mungkin tempatnya tapi akan saya jelaskan mysticism tidak asketism tidak oke sekarang mengenai legalisme oke apa yang ditentang oleh Paulus di dalam kolose 2 ayat 11-17 itu sudah jelas ya kalau kita baca disini sahabat yang dimaksud disitu adalah sahabat yang disebut dengan sahabat bayangan oke satu paket itu ya kenapa hari-hari raya hari-hari raya itu bersambung dengan makanan-makanan kemudian bersambung dengan hari-hari sahabat jadi yang demikian Advent tidak ada kaitan dengan hari-hari raya dan juga dengan makanan-makanan dan juga mengenai sahabat hari raya jadi itu semua hanya bayangan yang wujudnya adalah kristus dengan demikian mengapa kita tidak mengikuti itu karena memang itu bukan bagian dari kekristianan tapi itu bagian yang bersifat temporal dan lokal hanya kepada orang jahuri dengan demikian Advent tidak merujuk sahabatnya itu kepada sahabat-sahabat bayangan atau hari-hari raya tetapi sahabat krisen dan redemption dan juga sahabat eskatologis yang terdapat di dalam kita Wahyu pasal 12.17 Wahyu 14 dan ayat 12 sekian penjelasan saya terima kasih oke baiklah jadi dari sesi 2 ini sudah berakhir ya sudah masing-masing mengajukan 3 pertanyaan sesi berikutnya ini akan saya serahkan kepada Bapak Agus Budiono sebagai moderator dan nanti sudah sesi yang ketiga ada lagi satu sesi bagi masing-masing narasumber mengajukan satu pertanyaan terakhir jadi masih ada kesempatan masing-masing boleh dipikirkan ya mulai dari sekarang sekarang saya kembalikan kepada Bapak Agus Budiono sebagai moderator Agus Budiono silakan Pak oke terima kasih Pak Tapson buat waktunya pada sesi yang ketiga ini saya ingin memberikan kepada para peserta diskusi untuk bertanya kepada narasumber sebanyak dua pertanyaan untuk masing-masing narasumber silakan mungkin ada yang mau bertanya bagaimana teknisnya Pak dikasih tahu dulu apakah raise hand dan untuk siapa dulu nih misalnya untuk pendeta Manulang dulu yang pertama raise hand dulu atau bagaimana terserah Pak gimana Pak oke mekanismenya mungkin dengan raise hand yang pertama untuk kepada Bapak Manulang dan yang kedua untuk Bapak penanda oke silakanlah raise hand siapa yang mau raise hand pertanyaan ini untuk Bapak Menulang yang untuk pendeta Wanda jangan raise hand dulu itu maksudnya dan dalam waktu satu menit ketika tidak ada yang raise hand Pak Wanda yang bisa mengajukan pertanyaannya begitu kan oke ini sudah ada satu itu Pak walaupun tanda begini tidak seperti raise hand tapi mungkin itu raise hand juga oke betul Pak oh ibu oke ada raise hand cuma pakai tangan begini ibu oke 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 itu kita terima juga kita maksud kita tadi itu raise hand di sistem jadi ini ibu oke yang pertama satu saya sudah lihat mungkin ada satu lagi biar Pak Agus gilirannya Pak Agus iya sih memang cuman kasih Pak Agus silahkan Pak Agus Pak Agus sudah ada satu lagi oke ibu Christine mungkin bisa dibuka dibuka mikrofonnya untuk ibu Christine harus Pak Manik yang buka saya akan kalau gitu saya akan ini ya saya buka saya buka silahkan ibu Christine ibu Christine oke ya terima kasih sebentar ibu Christine sebentar saya akan berikan satu menit untuk pertanyaan ibu Christine dan saya akan memberikan sisa waktunya untuk Pak Manulang silahkan ibu Christine sekarang kita mulai ya baik terima kasih Pak Agus Budiono saya akan menanyakan kepada Pak Manulang dikeluaran 31 ayat 13 dikatakan bahwa sahabat itu untuk Tuhan dan untuk orang Israel aku kepada orang Israel lalu pertanyaan saya apakah prinsipnya apakah prinsipnya Advent Ardikotijuh ini menyamakan dirinya dengan orang Israel atau tidak karena kalau kita orang percaya kita gereja perjanjian baru kita bukanlah orang Israel itu prinsipnya apakah Advent Ardikotijuh ini menganggap dirinya orang Israel atau tidak oke udah satu menit saya kembalikan untuk Bapak Pendeta Manulang untuk menjawab pertanyaan ibu Christine ini Pak Manulang Bapak Pendeta Manulang baru unmute oh sorry sorry ulang lagi Pak ulang dibuka lagi Pak ya dibuka lagi Pak Manulang oke baik ya terima kasih Ibu Okayo Christine Advent Advent tidak menganggap dirinya Israel just money tetapi new Israel atau spiritual Israel dalam arti setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah keturunan Abraham orang beriman dalam konteks itu maka umat Advent menuruti kendak Tuhan yang secara prinsip bukan bagian dari aturan-aturan yang khusus kepada orang Israel seperti hukum upacara hukum sipil dan hukum ada istiadat sabat di Taman Eden yang disebutkan dalam kejadian 2-3 itu waktu itu belum ada Israel tetapi yang adalah human being Adam oke leluhur dari semua bangsa termasuk orang Indonesia sabat was made for men oke sabat di buat untuk manusia termasuk saya dan saya orang beriman dan saya menerima sabat tetapi bukan sabat bayangan tetapi sabat hari ke-7 hari perhentian yang memang dari Taman Eden sampai kepada jemaat eskatologis dalam kitab wahyu yang setia menuruti entolas karena beriman karena beriman kepada Yesus dan mau menyaksikan Yesus terima kasih oke terima kasih Pak Manulang waktunya dari itu jawaban Pak Manulang satu menit masih ada sisa waktu oke saya tambahkan ya maka datanglah Yesus ke Nazaret tempatnya dibesarkan dan pada hari sabat menurut kebiasaannya bukan tumben ya kebiasaannya teratur habit dia masuk ke rumah ibadat apa yang dia baca Yesus 61 roh Tuhan ada padaku pada hari apa pada hari sabat oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk apa memberitakan kabar baik pada hari sabat Yesus penuruh kudus memberitakan kabar baik apa kabar baiknya memberikan penglihatan kepada yang buta melepaskan orang yang terbelenggu memberitakan tahun rahmat Tuhan grace of the Lord sabat itu rahmat Tuhan pada saat ini ketika kamu mendengarnya genap lanas ini dengan demikian menerima sabat berarti menerima anugerah Tuhan menolak sabat menolak anugerah Tuhan orang Yahudi menerima sabat tetapi sudah di dioplos tetapi mereka menolak menolak Kristus orang Kristen pada umumnya menolak menerima Kristus tetapi menolak sabat tetapi gereja masa yang berketujuh menerima Yesus sebagai Tuhan atas sarai sabat makanya umat menerima sabat dan ketujuh sebagai tanda bahwa dialah sang pencipta dialah sang penyelamat dan dialah Tuhan di atas Tuhan dan raja di atas segala raja amin terima kasih Pak mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua Bapak Alfred E. Bowling sebentar Pak belum Pak belum Bapak Alfred E. Bowling mungkin bisa di unmute dulu dibuka dulu mikrofonnya Pak Alfred siap siap pertama-tama saya mau bilang sebelum saya ajukan pertanyaan tolong kita membangun diskusi secara sehat karena diskusi seperti ini dibutuhkan itu terima kasih itu masukan saya kemudian pertanyaan saya adalah apakah menurut Bapak Pendeta Dumais itu Pak Pendeta Winda Wanda Dumais misfot apakah itu satu ilham khusus atau itu adalah penafsiran orang-orang Yahudi terhadap tulisan Musa itu saja ya kepada saya ya pertanyaannya ya gimana langsung dijawab atau gimana boleh Pak silahkan dijawab untuk pertanyaan Bapak Alfred E. Bowling ini misfot itu dari firman Tuhan Pak Alfred jadi ada beberapa tadi yang sudah saya kutip saya ulangi lagi ya disini semuanya misalnya kalau dari ini kalau bisa dilihat saya besarkannya jadi jadi disini mereka langsung mengatakan ini ada Allah Exodus 22 ya kemudian kemudian jangan ada pikiran-pikiran lain selain alamu gitu ya atau Anda Anda berpikir tentang Allah yang lain ini semua dari dari ayat begitu bukan bukan penafsiran jadi ini hukum-hukum hukum-hukum ini jadi ada hukum positif dan ada hukum negatif jadi sudah saya sampaikan termasuk tadi adalah berkaitan dengan sabat sabat itu adalah hukum ke-88 begitu jadi itu pak jawabannya pak dari alkitab semua bukan sebuah penafsiran ayat-ayat alkitab yang ditekankan lagi terima kasih Pak Wanda untuk jawabannya saya mau ulangi sekali lagi karena tadi sebetulnya pertanyaan pertanyaan ini adalah untuk Bapak Manulang Bapak Pendeta Manulang tetapi karena tadi yang bertanya Bapak Alfred ini adalah untuk Bapak Pendeta Wanda jadi saya akan kembali kepada Bapak Manulang untuk satu pertanyaan jadi masing-masing narasumber masih ada satu kali pertanyaan dari para peserta dan saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk para peserta di sini ini adalah dialog interaktif masalah beda pandangan kita tidak bisa paksakan tapi kita tetap harus sopan masalah beda pandangan bisa ditulis dengan chat tapi dengan bahasa yang sopan supaya diskusi ini berjalan dengan lancar tanpa ada saling benci karena yang pasti kita adalah satu di dalam Kristus ya terima kasih kali ini pertanyaan ini saya ingin temparkan kepada Bapak Manulang jadi kalau ada yang resen ternyata bukan untuk Bapak Manulang maka akan saya diskualifikasi karena jatuhnya untuk Bapak Pendeta Manulang mari silahkan oke Bapak Bapak Sony Londa Bapak Sony Londa di unmute dulu Pak Sony Londa sebentar sebentar bisa saya buka dulu Pak Sony Londa di mana sebentar Pak Sony ya buka Pak Sony silahkan buka Pak Sony silahkan oke sudah dengar sudah oke untuk Pak Manulang yang terhormat Pak Pendeta Manulang saya tidak akan bertanya karena pasti waktu juga sudah disini-sini sudah agak larut malam cuma saya ingin menanggapi jawaban dari Pak Manulang tadi salah satu pertanyaan dari Ibu untuk Pak Manulang tadi lalu jawaban Pak Manulang bahwa Advent yang di Indonesia sini atau Advent di seluruh dunia selain daripada apa namanya Yahudi atau Israel sana Pak Manulang bilang jawaban Pak Manulang bahwa Advent bukan orang Yahudi tapi Yahudi apa namanya Yahudi Rohani ini satu jawaban yang sangat rancu sekali sebab kalau bilang Advent Rohani kenapa masih bisa makan makanan tidak bisa makanan makanan yang lain selain dari maksud aku makan ini ini adalah salah satu salah satu apa namanya jawaban yang sangat rancu sekali tapi di pihak lain atau kalau masalah Advent Rohani ya sama hanya Israel Rohani ya sama kita seluruhnya orang Kristen yang dia sudah termasuk Israel Rohani Mungkin pertanyaan Pak Soni jadi lebih jadi maksud aku saya cuma mendagapi jadi jawaban dari Pak Manulang dia sangat rancu sekali itu aja supaya tidak terlalu lama saya tidak ada pertanyaan saya tidak ada pertanyaan sebab kalau ada pertanyaan nanti akan lebih lama lagi terima kasih yang terhormat Pak Manulang dan terima kasih juga untuk Pak Wanda sebab Pak Wanda selalu memberikan bukti-bukti Oke Pak Soni waktunya mungkin cukup Pak Soni Oke cukup ya terima kasih Mungkin saya ini masih belum ada pertanyaan untuk Bapak Manulang masih ada satu lagi mungkin saya akan cari lagi Pak Rehmer tadi mau bertanya Pak Rehmer silahkan Pak Rehmer silahkan Pak Rehmer kalau dibuka mikrofon Pak Rehmer terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada saya saya mau bertanya Advent itu Kristen atau apa satu kedua jika Kristen tentu saja berdasarkan Injil dalam Injil Yesus memang adalah Tuhan atas hari sabat Paulus mengajarkan bahwa dia adalah seorang farisi ahli taurat yang paling ekselen pada waktu itu dia mengatakan bahwa setelah dia mendapatkan Yesus Kristus semua yang dia pegang dulu adalah sampah apakah Bapak sekarang mengikuti ajaran Injil dan para rasul atau tetap mengikuti agama Yahudi terima kasih oke Mbak Manulang mungkin pertanyaan Pak Rehmer apakah Advent itu Kristen atau bukan yang kedua apakah Bapak Manulang itu mari silahkan Pak Manulang dijawab terima kasih apakah Advent itu Kristen jelas Kristen Kristen artinya pengikut Kristus Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorangpun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yesus adalah Tuhan atas hari sabat dia bukan Tuhan atas hari lain walaupun dia menjadikan hari-hari lain dan dia bersabat dan dia menunjukkan teladan dia datang bukan untuk membatalkan atau menyedakan tetapi menggenapinya menggenapinya berarti melakukan tepat seperti yang ada tertulis satu titik pun tidak akan dibatalkan jadi kalau memang Advent itu Kristen kenapa masih melakukan hukum-hukum jahudi jawabannya Advent tidak melakukan hukum jahudi Advent itu melakukan prinsip Alkitab universal dan kekal dari kejadian sampai wahyu aturan-aturan yang dikatakan oleh Paulus kuanggap sampah apa itu itu karena dia mau melakukan hukum Torah sebagai jalan keselamatan tetapi di dalam Kristus dia tidak mendapatkan kebenaran oleh karena melakukan itu semuanya tetapi oleh karena iman orang Advan beriman makanya melakukan jadi kita melihat disini bahwa umat Advan itu tidak melakukan sabat supaya selamat tetapi oleh karena beriman kepada Kristus yang adalah Tuhan asari sabat dia memberikan teladan makanya kita ikuti jadi definisi Kristen itu sekarang ini kan bisa terlalu meper terlalu lunak jadi kalau mau secara konsisten dan konsekuen barang siapa yang mengaku ada di dalam Kristus dia harus hidup seperti Kristus dan salah satu bukti hidup di dalam Kristus ialah jikalau kamu mengasih aku turutlah perintah-perintahku dan Yohanes berkata perintah-perintahnya itu tidak berat barang siapa yang berkata ia di dalam Kristus tetapi tidak melakukan perintah-perintahnya dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalamnya jadi Paulus tidak mengabaikan perintah-perintah Tuhan yang diabaikan ialah kejahudian yang dianggap sampah tetapi stick to Christ hidup di dalam Kristus itu adalah bagian jalan hidupnya terima kasih terima kasih Pak Manolong untuk jawabannya kembali kepada Bapak Pendeta Wanda untuk satu pertanyaan lagi mungkin ada yang ingin ada yang mau bertanya saya cari dulu oke Bapak Eka Wagiran Bapak Eka Wagiran ingin bertanya pada Bapak Pendeta Wanda silakan Pak baik selamat malam semua selamat malam terima kasih Pak untuk persempatannya saya mau bertanya kepada Pendeta kepada Pendeta Wanda Pak Pak Wanda ini Pak Pertanyaannya Pak Wanda Dr. Wanda baik tadi Pandeta Wanda menyebutkan dua ayat yang pertama ayat ini sebenarnya disebutkan oleh Pendeta saya menulang saya menulang saya menekankan kembali dengan pertanyaan yang pertama Daniel 7 ayat 25 kemudian kejadian 2 ayat 3 untuk Daniel 7 ayat 25 disana dikatakan poinnya adalah ada yang merubah waktu dan hukum itu Pak ya Daniel 7 ayat 25 ada yang merubah waktu dan hukum saya tidak mengatakan siapa itu yang saya mau katakan bahwa Pendeta Dumais menyebutkan antikristus sekali lagi antikristus akan datang nanti pada masa meat of tribulans ya itu yang disebutkan tadi kemudian kalau gereja sudah diangkat baru ada antikristus itu ya yang dikatakan tadi Pendeta Dumais silahkan kalau salah menyebutkan hal tersebut saya mau membuatannya begini yang dikatakan tersebut dari mana sumbernya itu aja dari mana sumbernya tolong berikan sumber kepada kami supaya kami jelas mengetahui bahwa oh ternyata antikristus itu nanti datang besok kemudian pada waktu gereja sudah diangkat dari mana sumbernya tolong berikan dokter ini harus ada sumber oke itu yang pertama yang kedua kejadian 2 E3 lalu Allah memberkati hari ketujuh dia menguduskan kemudian pada hari itu dia berhenti kemudian dari pekerjaannya tadi dokter Rwanda mengatakan bahwa semua hari itu sama tolong koreksi saya kalau salah semua hari itu sama bertentangan dengan ayat ini kenapa kalau ayat ini ada spesialisasi di situ dokter karena dia berhenti dia berhenti dia menguduskan kemudian di situ jelas sekali dia menyucikan yang saya mau ketanyakan dokter ini beribadah pada hari apa oke baik itu jadi seperti itu saja itu saja dokter Dumais terima kasih selamat malam selamat malam terima kasih Pak Eka saya tolong sebutkan sumber-sumbernya jangan opini tapi sumber karena kita ini sementara berjalan Alkitab oke terima kasih silakan Pak Manda untuk menjawab pertanyaan Bapak Eka Wakiran baik saya jawab dulu pertanyaan yang kedua tadi dikatakan ibadah hari apa saya ibadah hari apa aja saya tidak terikat hari kebaktian kami pada hari minggu dan kami beribadah di hari-hari lain juga karena kami tidak pernah menguduskan satu hari karena saya percaya hari itu untuk manusia di muka bumi ini di surga tidak ada hari khusus karena surga tidak mempunyai waktu itu satu ya kemudian berdasarkan pertanyaan yang nomor satu sumbernya dari mana Anda bisa belajar nanti mengenai nubuat 70 Daniel begitu dalam Daniel 9 24 25 sampai 27 nah ini penjelasan yang panjang Anda ingin bertanya kapan itu antikris muncul antikris akan muncul ketika nanti terjadi perjanjian damai itu meterai dibuka dulu Wahyu pasal yang ke-6 begitu ya itu sumbernya dari situ jadi Daniel Wahyu memberikan catatan yang sama kemudian di dalam 2 tesalonika 2 dinyatakan bahwa saat antikris itu datang dia akan duduk di baik Allah jadi perjanjian damai dibangun dulu kemudian sesudah itu di pertengahan itu akan terjadi cut off itu itu yang tadi saya bilang betul Anda sudah menyinggung tadi in the middle of tribulation antikris datang tidak ada gereja di situ karena tribulation itu untuk orang Yahudi di situ tadi saya lihat ada komentar dari Pak Situ Morang berkaitan dengan apa itu Matius 24 pada saat masa kesusahan itu ada ada Judea di situ ada hari sabat di situ itu sebenarnya menunjuk kepada orang Yahudi karena kita tidak membicarakan sabat tadi kalau saya saya kembali kepada jawaban dari Pak Manulang tadi kurang clear tadi kolose itu sabaton begitu Anda tidak menjawab tadi Anda hanya menjawab beberapa catatan-catatan berkaitan dengan gnostik asketism berkaitan dengan apa itu legalism tapi saya sudah buktikan tadi di dalam kolose 2 ayat 16 ada kata T sabaton begitu jadi kalau belajar Alkitab itu harus menyelidiki dari bahasa aslinya jangan hanya beropini bahwa ini pendapat ini kita bisa memakai komentari tapi kita harus kembali kepada bahasa asli tekstus rekeptus menyatakan sabaton itu adalah plural jadi sabat dua kali sabat sabat jadi sabat itu berhenti nah ini persoalannya Advent ini kena dengan persoalan ini gitu nggak konsisten gitu jadi sabatnya diambil tapi upacaranya di stop harusnya semuanya berhenti kalau mau konsisten jadi itu saya mau jawab kepada Pak siapa Eka wajib terima kasih terima kasih Pak Wanda untuk jawabannya dari itu oke karena masing-masing di sesi ketiga ini para narasumber sudah mendapatkan dua pertanyaan dan sudah dijawab semuanya oleh para narasumber maka saya akan kembali lanjut kepada sesi yang keempat yang akan dipimpin oleh rekan saya Bapak Manik silahkan Pak Manik Tapson Manik Bapak Tapson Manik belum unmute mungkin ya belum unmute ya silahkan oke baik ya karena tadi saya sempat jadi host nggak lagi jadi tidak bisa unmute sendiri waduh sebelum lanjut ternyata masih ada empat lagi yang raise hand ya dan tidak terakomodir ya dan sebetulnya tadi saya lihat secara urutan raise hand itu Bapak Ucok Penggabean yang duluan raise hand justru Bapak Wagiran itu nomor lima tadi raise handnya tapi nggak apa-apalah ya sudah terjadi seperti itu oke sesi yang berikut ini masing-masing narasumber mengajukan satu pertanyaan maksud saya satu kali bisa juga dua ya satu menit soalnya dan untuk menjawabnya empat menit nah dimulai dari pendeta Wanda mengajukan pertanyaannya kepada pendeta Manulang nanti saya sudah itu pendeta Manulang yang balik pertanyaan silahkan pendeta Wanda saya dulu ya baik kalau begitu jadi kembali lagi kepada masalah sabat ini kita harus tegaskan apakah sabat itu artinya berhenti atau sabat artinya hari Sabtu saya kembali lagi kepada pertanyaan saya dan pernyataan saya bahwa sabat tidak pernah dipraktekan oleh Adam dan Hawa tidak pernah dipraktekan oleh Nuh tidak pernah dipraktekan oleh Abraham Isaac Yaakub sampai pada di Mesir begitu ya jadi sekarang yang ingin saya katakan kepada Pak Manulang silahkan jawab ini dasar apa yang sampai sekarang ini orang Advent terus berpegang kepada sabat bahkan mereka katakan tadi Pak Manulang sampaikan orang yang tidak bersabat tidak mengikuti hukum Allah nah sabat yang mana yang Anda pegang yang tadi saya sudah buktikan bahwa di penciptaan itu itu adalah sabat yang bukan perintah Tuhan perintah mana yang Anda pegang silahkan oke Bapak Manulang silahkan 4 menit dari sekarang terima kasih Pak Tapson perintah mana yang dipegang ya udah jelas perintah yang ada dalam Alkitab perintah mana Pak dijelaskan spesifik yang mana yang berkaitan dengan sabat yang mana tolong dijawab sebagaimana Tuhan bersabat pada ayat 7 dalam kejadian 2 ayat 2 kemudian perintah lambang redemption atau penebusan keluaran 20 ayat 8 ayat 11 kemudian Yesus yang adalah Tuhan atas dari sahabat kemudian orang beriman kepada Kristus yang setia kepada entolas atau wahyu 12 17 wahyu 14 ayat 12 jadi yang perlu kita kembali ke topik apakah sabat hari ke 7 masih relevan buat orang percaya jawabnya relevan jadi jangan kita lari kepada orang Israel apakah relevan kepada orang Kristen pengikut Kristus jelas karena Kristus tak pernah menjadi Tuhan atau hari lain walaupun dia menjadikan semua hari-hari secara spesifik secara eksplisit tidak perlu diragukan sebagaimana tadi saya sebutkan pada bagian awal presentasi saya yaitu apa yaitu bahwa harus menjadi penentu dan penafsir bagi teks yang kurang jelas bukan teks yang kurang jelas mengaburkan yang sudah jelas jadi pertanyaan Bapak hukum mana jelas hukum kasih jikalau kamu mengasih aku turutlah perintah perintahku barang siapa yang ada dalam Kristus dia wajib hidup seperti Kristus barang siapa yang berkata dia ada dalam Kristus tapi tidak menuruti perintahnya adalah pembohong dan kebenaran tidak ada di dalamnya jadi kalau sampai Tuhan berkata Advent sesat kami terima dengan lapang dada tetapi biarlah Tuhan yang menyatakan kami sesat bukan siapa-siapa terima kasih oke waktunya hanya digunakan dua menit kalau sudah cukup ya sudah pertanyaan dari Bapak Pendeta Manulang kepada Bapak Pendeta Wanda Dumais silahkan Pak Pendeta Baik terima kasih pertanyaan saya ialah pertanyaan kembali kepada topik bahasan kita apakah sabat hari ke-7 masih relevan kepada umat percaya bagaimana Bapak berkata menjawab pertanyaan itu dengan bukti-bukti otentik secara eksplisit bukan hanya penafsiran atau word study terima kasih baik silahkan Pak Pendeta Dumais 4 menit dari sekarang baik sabat itu sudah tidak relevan lagi karena pertama tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa sabat itu dilakukan selain orang Israel keluaran 31 tadi jelas keluaran 16 jelas sabat adalah perintah hanya untuk orang Israel dan saya sudah masukkan di dalam mispot tadi saya sudah buktikan bahwa sabat itu adalah bagian dari mispot di dalam gereja mula-mula tidak ada catatan bahwa gereja yang berakar dari non-Yahudi mereka bersabat tidak ada catatan seperti itu silahkan cari dan silahkan buktikan tidak ada mereka beribadah pada hari Sabtu kecuali gereja yang muncul dari akar orang Yahudi itu sebabnya bagi saya sabat tidak relevan kenapa? karena persoalan hari sudah selesai Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh barang siapa menyembah dia sembalah dalam roh dan kebenaran kalau roh Anda benar Anda sudah percaya Yesus dan kebenaran itu Anda ikuti maka Anda bisa beribadah di hari apa saja karena apa? karena orang Aten selalu mereka terikat dengan hukum sabat coba berani gak orang Aten berkata tidak melakukan sabat karena tadi sudah disinggung kalau kamu mengasih aku kamu akan melakukan perintahku Yesus tidak pernah memberikan perintah orang beribadah di hari sabat jangan kaitkan hukum itu ke arah sana melakukan perintah Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan yaitu sound doktrin jadi dalam hal ini coba kalau saya tantang kepada orang Advent disini kalau Anda tidak melakukan sabat Anda masuk surga atau tidak itu pertanyaan harus Anda renungkan dari sini Anda pulang Anda renungkan pikir baik-baik apakah kalau Anda tidak melakukan sabat Anda tetap menjadi milik Yesus atau bukan kalau saya dengan mantap akan katakan tidak ada hari yang bisa mengikat saya karena di surga tidak mempunyai hari hari adalah diatur oleh manusia karena hari libur hari minggu maka kami beribadah di hari minggu itu jawaban saya silahkan cukup Pak masih 2 menit cukup cukup sudah oke baik ini kan sesi ke empat ini cuman satu pertanyaan saya mohon izin dulu Pak saya bertanya kalau Bapak Wanda berkenan karena ada tadi beberapa yang raise hand sampai sekarang belum diturunkan raise hand boleh boleh oke kalau begitu minta tolong Bapak buka Bapak Ucok Panggabean karena dari tadi dia yang saya lihat pertama raise hand Pak Ucok saya buka silahkan Pak Ucok terima kasih selamat malam semua jadi nampaknya Pak Wanda tidak memahami apa itu Abraham sebagai Bapak orang percaya memahami Abraham sebagai Bapak orang Israel padahal jelas di Roma 2 yang sebut Yahudi bukan cuma keturunan Abraham Jasmania sabaton itu itu memang plural kenapa itu merujuk pada hari-hari raya orang Yahudi itu banyak cuma dua banyak semua hari-hari Yahudi dibilang sabat itu betul tapi saya menyayangkan forum seperti ini harusnya bagus bagi orang Kristen orangnya cuma saya menyayangkan Pak Wanda kurang beretika dalam berdiskusi langsung Pak di pertanyaan kita tidak menggunakan tadi Saudara Londa juga ada komentar dulu yang penting 2 menit langsung kalau tidak ada pertanyaan saya tutup kita tidak memahas saudara Londa tidak komentar waduh adil dong adil dong tadi Pak Londa itu memberitahu aja sama aja komentar bukan pertanyaan bukan begitu dong terima saja Pak Wanda harus berbesar hati saya besar hati tapi jangan emosi ini kita berdiskusi bukan persoalan etika kita berdiskusi untuk mempertajam begitu jadi saya tidak pernah mengatakan kata-kata yang merendahkan kalau kata-kata sesat itu biasa orang Advent menuduh orang gereja lain sesat itu biasa kita menuduh gereja Advent sesat itu biasa gak usah marah dengan kata tersebut itu itu biasa terminologi yang selalu dipakai saya kira yang lain saja yang bertanya saya tidak akan jawab Pak Ucok karena dia tidak bertanya tapi menyatakan hal lain silahkan Pak si naga langsung Pak saya buka baik terima kasih shalom baik jadi tadi sudah dipaparkan memang tadi disampaikan bahwa sesuai dengan judul pembahasan kita apakah relevan sabat itu sabat itu dan itu terdapat dari keluaran pasal 20 ia relevan nah tetapi pertanyaan saya bagi Pak Dumais mengapa memang Bapak katakan tadi beberapa ayat itu yaitu pluler sabat-sabat yang tentu identik dengan tradisi dan juga adat daripada jahudi nah kita harus fair play juga mengapa kalau sekiranya kita katakan sabat itu yang sesuai dengan Pak Dumais katakan itu adalah jahudi tetapi dari 10 perintah Allah itu mengapa hanya hukum yang keempat kita katakan itu ditujukan kepada orang jahudi tetapi selain daripada keempat itu orang-orang Kristen saat ini terima hukum itu nah apakah itu masih berlaku juga bagi saat ini hukum 10 perintah Tuhan itu yang dimana dalam 10 perintah Tuhan itu terdapat hukum keempat hari sabat nah kenapa hanya hari sabat yang dipisahkan sementara hukum lain diterima nah itu itu mungkin pertanyaan saya bagi Pak Dumais supaya kita ketahui bahwa kata sabat itu memang perhentian tapi sabat yaitu yang diasingkan pusat kepar yang diasingkan dari 7 hari ada 1 hari yang harus diasingkan untuk Tuhan terima kasih baik saya langsung jawab Pak Sinaga sebenarnya tadi sudah di awal sudah saya katakan bahwa hukum ke 10 perintah Tuhan itu sebenarnya ditujukan kepada orang Yahudi jadi saya tidak memisahkan bahwa 9 itu kita lakukan lalu yang 1 itu kita tolak di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10 sebenarnya sudah disinggung oleh Paulus lihat di sini janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga hendaklah kamu saling mengasihi dengan cara itu kamu sudah memenuhi hukum karena firman lihat jangan bersinar jangan membunuh bukan kayak ini tadi ada di dalam hukum 10 hukum tadi di dalam Roma sudah membuktikan ini Roma 13 ini adalah praktis setelah Paulus mengajar sampai kepada pasal 12 maka pasal 13 ini adalah bentuk praktis yaitu aplikasi dari ajaran sehat itu jangan bersina jangan membunuh jangan mencuri jangan mengini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri jadi hukum Taurat itu digenapi di dalam perjanjian baru kita tidak melakukan lagi maka saya tidak memisahkan antara sembilan yang lain lalu satu itu saya mengatakan itu tidak berlaku karena apa di dalam Matthew 5 ayat 17 dan 18 Yesus sudah menggenapinya kita tidak perlu lagi tidak relevan bagi kami untuk bicara sabat sabat apapun tidak relevan entah itu sabtu entah itu sabat-sabat perayaan tidak relevan lagi setiap hari buktinya orang adven ibadah di hari lain sekarang saya tanya kalau saya tanya balik orang adven jam berapa orang adven mulai bersabat sekarang jam berapa mulai maghrib kan orang adven bersabat benar gak apakah ada apakah orang adven ada mempunyai catatan-catatan jam yang pasti terus bagaimana dengan orang yang tinggal di belahan dunia yang lain jam berapa mereka mulai bersabat karena sabat itu harus sesuai dengan aturannya orang israel ketika bersabat mereka melihat bintang bintang muncul berarti hari sudah berganti hari itu hari jumat itu mulai dimulai yang orang adven bilang buka sabat begitu kan lalu tidak melakukan apa-apa tapi saya lihat banyak orang adven pada saat sabat sibuk main facebook mereka tidak berhenti dari pekerjaannya malah main facebook banyak saya lihat itu saya sudah koreksi kalau anda mau bersabat anda harus stop apapun yang dilakukan oleh anda anda tidak boleh lakukan apa-apa mereka alasan memberitakan injil memberitakan injil apa anda cuman berdebat anda cuman menyatakan tentang sabat memberitakan injil itu memberitakan Yesus itu jawaban saya mungkin masih ada satu lagi ini ada Pak Hesky Wauran saya buka langsung silahkan Pak Hesky ingin bertanya kepada siapa saya atau Pak Manulang boleh saya boleh ke Pak Dumais terima kasih sebelumnya sama para Bapak di awal presentasi Bapak menyinggung soal kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3 yang menjadi pertanyaan siapa yang berhenti pertama kali di dalam Alkitab bersabat karena siapa yang pertama kali berhenti Pak ada beberapa saya boleh langsung itu pertama boleh langsung siapa yang berhenti pertama kali bersabat dalam tanda itu aja pertanyaannya masih ada Pak internet saya ada masalah yang kedua yang kedua mungkin yang kedua yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah di dalam kisah para rasul pasal 13 ayat 14 di sana ada salah satu praktek dari orang Kristen mula-mula di Antioquia di Antioquia keseluruhan Kristen mempercayai bahwa di Antioquia bahkan Alkitab mengatakan untuk pertama kali pengikut Kristus itu disebut Kristen ya kan kisah perang sul 13 ayat 14 dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia pada hari sabat mereka pergi ke rumah ibadat jadi orang Kristen pertama kali disebut di Antioquia pada hari sabat mereka pergi ke rumah ibadat itu yang kedua bagaimana komentar Bapak soal itu dan yang ketiga Pak karena saya dengar presentasi Bapak yang baik sama juga dengan pendeta Manulang saya tertarik dengan profil Bapak pendeta Wanda Dumais oleh karena itu kalau ada tadi Bapak sebut jurnal Bapak yang Bapak presentasikan ini adalah jurnal Bapak saya coba-coba research saya coba-coba cari kalau ada alamat Bapak yang sudah pernah hasil tulisan Bapak yang sudah pernah dipublikasikan misalnya di jurnal-jurnal baik tingkat Skopus atau Sinta 2, 3, 4, 5, 6 ataupun internasional karena Bapak ada di internasional di luar negeri apakah sudah ada boleh referensikan kepada kami tulisan-tulisan Bapak berupa jurnal untuk juga pembanding ataupun pembelajaran kami supaya untuk memperkuat jadi bukan hanya segera kalau Bapak Pendeta Manulang saya tahu ada beberapa jurnal beliau yang bisa ditemukan baik di Garuda walaupun di jurnal teologi yang lain itu terima kasih baik oke tadi pertanyaan yang pertama adalah siapa yang beristirahat disitu adalah kita jelas sekali katakan bahwa Allah berhenti berhenti dalam hal apa berhenti menciptakan kalau kita bertanya lagi apakah memang Tuhan benar-benar berhenti tidak Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dia bekerja sampai sekarang begitu jadi kata berhenti itu adalah berhenti dari penciptaan dan kita lihat memang penciptaan cuma sampai di hari ke-6 tidak ada lagi itu sebabnya kata berhenti wajizbot itu adalah beristirahat atau berhenti atau melepaskan artinya sudah selesai pekerjaannya dan bukti-buktinya adalah tidak ada orang yang bersabat pada waktu itu Bapak mau tanya apakah Adam bersabat tidak tidak ada orang yang bersabat tidak ada catatan-catatan Alkitab atau catatan sejarah yang menyatakan tadi ada pertanyaan dari Pak siapa itu yang tadi saya akhirnya mute tadi Pak Uco dikatakan bahwa Abraham itu Bapak orang beriman betul Abraham Bapak orang beriman makanya kita melihat dari Abraham tapi Abraham juga sebenarnya bukan orang Israel Abraham tidak pernah melakukan dan kita lihat keturunannya tidak pernah melakukan itu oke kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan ibadah gereja di Antioquia tadi sudah jelas mereka setiap kali Paulus datang Paulus datang melihat di sinagog sinagog sabat itu dipraktekan di sinagog tidak ada jemaat yang bersabat di luar karena sabat itu terkait dengan perayaan selalu kalau kita lihat dimana Paulus pergi maka Paulus akan mencari tempat sembayang orang Yahudi buktikan kata-kata saya tidak pernah Paulus pergi ke tempat dimana tidak ada tempat sembayang karena Paulus ingin menginjili orang-orang Yahudi karena dia katakan bahwa saya adalah orang yang ingin memenangkan saudara-saudara saya saya orang Yahudi jadi seperti itu Pak kalau catatan-catatan yang Pak mau lihat dalam kisah para rasul kita lihat jemaat mula-mula bahkan mereka beribadah setiap hari kalau mereka beribadah sabat itu pasti ke sinagog tidak mungkin mereka akan ibadah di tempat lain karena sabat terkait dengan Torah mereka harus membaca Torah itu 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 aturannya tidak ada orang bersabat lalu sabatnya di luar daripada sinagog atau baik Allah itu Pak jadi terkait dengan tulisan-tulisan nanti Bapak masuk ke Facebook saya dulu dan berkaitan dengan apa itu yang Bapak tanya jurnal dan sebagainya nanti saya hubungi secara pribadi oke mungkin masih ada lagi siapa yang mau tanya tadi kita clear-kan aja supaya puas Pak ini Pak Morowali dulu yang angkat tangan silakan atau ya ya satu satu orang lagi sudah mau jam sebelas di Sydney silakan Pak Morowali ya terima kasih kameranya dibuka Pak kameranya dibuka kameranya dibuka oke terima kasih Pak Wanda saya mau bertanya di dalam dalam sepuluh hukum hukum itu cuma dua yang 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 hukum kemah kenapa menekan kecen itu ingatlah ingat terima kasih terima kasih itu tidak tidak ada peristiwa sabat sebelumnya karena sabat yang pertama itu sabat Hagadol Anda bisa cek dari tulisan Rabi-Rabi kalau Anda tidak percaya saya silakan cek bahwa sabat yang pertama itu sabat Hagadol yaitu keluaran 12 ayat 3 sabat yang mendahului daripada bulan Nisan yaitu tanggal 10 kemudian akan masuk kepada Pasca yaitu tanggal 14-15 Twilight begitu ya itu saja Pak Morowali karena tadi terputus-putus Anda saya tidak bisa mendengarkan cuma ekornya saja tapi saya kira itu bisa dijawab Pak Boling tadi sudah bertanya Tigor Situ Morang silakan baik selamat malam untuk kita semua terima kasih Bapak Pendeta Wanda dan juga Bapak Pendeta menulang atas presentasinya baik dari awal tadi saya ikuti dari pemaparan Bapak Pendeta Wanda bahwa sabat itu berhenti bukan hari Sabtu artinya kalau hari sabat itu hari sabat artinya ada di sana waktu 1x24 jam jadi Bapak Wanda percaya bahwa hari sabat itu adalah hari Sabtu itu yang pertama kemudian tadi Bapak Wanda katakan bahwa 10 hukum itu sudah tidak berlaku dan itu bukan hukum moral sementara kita saja melihat perempuan mandi saja sudah tidak punya moral kamu katanya apalagi bersinah tadi sudah dijawab Roma 13 jangan diulang lagi Roma 13 sudah ada di situ tadi sudah saya jawabkan dengan ayat bagaimana itu kemudian dalam penghakiman kira-kira apakah menjadi tolak ukur penghakiman Allah kepada manusia Bapak Wanda penghakimannya gampang Anda percaya Yesus atau belum saya tanya kepada Anda Anda sudah percaya Yesus percaya Anda sudah diselamatkan sudah melalui pengorbanan Yesus Anda yakin Anda sudah diselamatkan yakin 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 saya juga diselamatkan pengorbanan Yesus tidak ada doktrin investigatif jasmen lagi nanti ya ada ada kalau Anda yakin masih nanti mau dihakimi lagi kenapa Anda yakin sudah diselamatkan dari dosa iya saya sudah saya sudah diselamatkan dari dosa oh sudah diselamatkan dari dosa yakin masuk surga apa Pak yakin masuk surga ya dengan pertolongan Tuhan yakin masuk surga dengan pertolongan Tuhan dengan penyerahan sepenuhnya jawab-jawab yakin apa enggak yakin itu yang saya tanya yakin berarti Anda tidak percaya doktrin investigatif jasmen Anda bukan orang percaya 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 tapi kok omongan Anda enggak sesuai karena saya bilang dengan pertolongan Tuhan artinya saya akan bersungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan oh begitu tapi kalau kalau sebelum mati nanti Anda berdosa Anda masuk surga enggak kenapa Pak Pendeta kalau sebelum mati Anda berdosa Anda masuk surga enggak kan hanya Tuhan yang tahu oh hanya Tuhan yang tahu berarti enggak yakin begitu jadi jangan diputar-putar kalimatnya karena saya tahu di Advent ada doktrin investigatif jasmen dua kali penghakiman begitu Yesus cuma menebus satu kali kalau Anda tanya kepada saya saya yakin dosa saya sekarang besok dan nanti sudah diampuni jadi pertanyaan Pak Pendeta itu apa yang menjadi tolong ukur itu tadi tolong ukur keselamatan itu adalah Yesus bukan sahabat jelas jadi di tabut perjanjian itu ada hukum di tabut perjanjian itu ada hukum ya tabut perjanjian itu tabut perjanjian itu adalah sebuah metafora sudah selesai Yesus sudah menjadi imam besar bagi kita emang di surga ada ruang kudus dan maha kudus sekarang saya tanya ayo jawab ayo di surga ada ruang kudus maha kudus enggak sekarang saya tanya Yesus ada di mana sekarang ayo tanya saya dulu Pak sebentar di surga itu adakah tabut perjanjian oh di surga ada tabut perjanjian oh gitu itu dalam wahyu berarti di surga ada sabat ya ada sabat di surga Yesus ayat 66 ayat 22 sabat berkati sabat saya tahu ayat itu Advent akan menggunakan di surga ada sabat iya oh iya berarti di surga ada hari hari apa sekarang di surga sekarang saya tanya hari apa di surga ayo jawab silahkan saya tidak tahu oh enggak tahu katanya kamu bilang di surga ada itu ada sabat iya sesuai dalam konteks Yesus ayat 66 ayat 22 oh Yesus ayat itu Yesus ayat menafsirkan di surga ada sabat ya iya begitu ya berarti di surga ada siang dan malam ya sekarang siang atau malam di surga sekarang saya tanya tidak ada siang dan malam karena Yesus lah oh kan Yesus ayat kamu bilang kamu percaya Yesus ayat 66 bagaimana kan sabat berganti sabat artinya tidak ada lagi di sana apa tidak ada lagi di sana siang dan malam karena Yesus adalah beneran kalau tidak ada siang dan malam kenapa ada sabat gak masuk akal kan kata-kata kamu itu lah sabat itu artinya bahwa sabat itu itulah yang menjadi maknanya yang akan kita lakukan di sana menyembah Tuhan setiap saat oh berarti sabat bukan hari sabtu berarti maknanya berarti anda bukan orang adven orang adven percaya sabat hari sabtu anda bukan orang adven sabat hari sabtu Bapak Wanda terima kasih ya sudah dilayani kira-kira saya boleh berkomentar gak disini sedikit aja pak sudah jam sebelah sini sedikit aja satu lagi dan kita akan tutup oke silahkan aduh oke jadi cuma satu pertanyaannya bagaimana bisa sabat berganti sabat kalau sabat tidak ada bagaimana bisa sabat berganti sabat sesuai dengan ayat alkitab sabat berganti sabat anda belajar alkitab harus anda belajar jangan mencocok-cocok logit tarik satu ayat tarik satu ayat saya tidak mencocok bertanya bagaimana sabat berganti sabat bisa kalau sabat tidak ada itu kan pertanyaan pak sabat itu berhenti saya sudah menjawab dari berhenti dengan hari ketujuh suaranya hilang pak masalah disini suaranya hilang sabat itu sabat itu berhenti bukan hari ketujuh jadi kapan aja anda berhenti untuk menyembah Tuhan ya itu namanya sabat hari apapun itu adalah sabat makanya saya bilang tidak relevan kan saya berpegang pada konteks itu begitu ya saya pikir sudah dulu ya ini sudah jam 11 oke pak saya pikir disudahin saja dulu ya karena soal waktu disini silahkan pak tetapi ya yang pasti pak agus silahkan ditutup pak kita sudah habis waktunya terima kasih buat malam si interaktifnya kami karena waktu yang sudah terlalu malam karena saat ini disini sudah jam 11 mungkin kita bisa lain kali waktu kita akan sambung dengan topik yang lain dan yang lebih menarik dan mungkin juga untuk pesertanya kita juga bisa tampung mungkin lebih banyak lagi karena hal ini karena masalah teknis yang tidak diketahui oke terima kasih selanjutnya akan saya langsung tutup dengan doa ya Bapak terima kasih kami mengucap syukur Bapak buat malam hari ini untuk diskusi interaktif ini Tuhan biarlah apa yang telah diberikan para nasi sumber ini biarlah kami juga dapat memikirkannya pada saat setelah setelah acara ini selesai dan biarlah ini menjadi PR bagi kami dalam pikiran kami dan hati kami terima kasih Bapak untuk lain waktu biarlah acara dialog interaktif ini dapat dilaksanakan kembali terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur amin oke terima kasih yang mengucapkan salam gereja perjanjian baru Maranatha Maranatha Tuhan Yesus terima kasih untuk semua sampai jumpa bye bye